Guru Abadi. Ketika wanita itu mendengar dua kata ini, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Ada ekspresi ketakutan yang jelas di matanya. Mouji berasal dari bumi. Meskipun ia berada di tahap abadi luo agung tingkat dasar, mentalitasnya masih berbeda dari kebanyakan kultifator. Orang-orang di depannya semuanya adalah manusia biasa tanpa akar spiritual. Bagi Mouji, tidak ada banyak perbedaan. Orang tua itu terlalu sopan. Aku masih harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Yucheng sedikit terkejut. Dia berbeda dari Jing Feng. Dia telah melihat banyak dewa. Dia bahkan pernah bekerja sebagai pelayan di pinggiran sekte abadi yang besar. Namun di antara para dewa yang pernah ditemuinya, bahkan dewa yang paling lemah pun tidak akan bersikap begitu sopan kepada Mouji. Ada yang tidak beres. Yucheng segera merasa bahwa Mouji berbeda dari makhluk abadi lainnya. Makhluk abadi lainnya dikelilingi oleh aura abadi. Mereka memberi orang perasaan bahwa mereka tidak bisa mendekati mereka. Namun, makhluk abadi di depannya ini tampak sama seperti mereka. Dia biasa saja dan tidak menonjol sama sekali. Mungkinkah dia salah lihat? Orang ini bukan makhluk abadi, tapi manusia biasa tanpa akar spiritual. Itu tidak mungkin benar. Saat Mouji pertama kali tiba, dia melihatnya dengan jelas. Itu adalah tengkorak tanpa daging atau darah. Dalam waktu kurang dari setahun, Mouji telah pulih sepenuhnya. Itu mustahil jika dia bukan seorang yang abadi. Aku tidak berani, aku tidak berani. Yucheng tidak berani menerima sapaan Mouji. Dia buru-buru berkata, jika guru abadi ingin pergi ke kota abadi yang sebenarnya, kota itu agak jauh dari sini. Orang tua ini hanya tahu perkiraan lokasinya. Mouji masih belum tahu di mana dia berada. Dia bisa tinggal di sini selama setahun tanpa masalah. Ini seharusnya tempat yang relatif terpencil. Kita harus tahu bahwa ketika dia tidak sadarkan diri, dia menggunakan keinginan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan nafas Hong Meng untuk memberi nutrisi pada tubuhnya. Ini karena dia berbeda dari yang lain. Dia memiliki saluran penyimpanan roh. Menggunakan keinginan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan nafas Hong Meng untuk memelihara tubuhnya dimulai dari saluran penyimpanan roh. Sirkulasi ini tidak akan bocor keluar. Tidak bocor tidak berarti tidak ada aura. Selama dia dalam proses pemulihan, ada risiko terekspos jika ada makhluk abadi yang terlalu dekat. Dia tidak pernah terekspos selama lebih dari setengah tahun. Ini berarti bahwa tempat ini memang sangat terpencil. Bahkan setelah sekian lama, tidak ada satupun makhluk abadi yang pernah lewat. Dibandingkan dengan Mouji setahun lalu, bukan hanya tubuhnya yang lebih kuat, mentalitasnya juga berubah. Dia memiliki boneka abadi, Kaisar Pil tingkat 7. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi kebanyakan ahli di dimensi abadi, dan ia bahkan hanya seekor semut kecil di mata orang lain. Apa yang dibutuhkannya bukanlah berkeliaran ke sana kemari, melainkan menenangkan diri. Ini bukan hanya akumulasi pemahamannya terhadap metode kultivasi, tetapi juga akumulasi pertumbuhannya. Baik itu Sekte Petir, Jalur Pedang Agung, maupun Sekolah Abadi Samudera Luas, dia pasti akan membalas dendam. Waktunya membalas dendam bukanlah sekarang, tetapi setelah dia tenang. Aku ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Apakah itu mungkin? Mouji mengepalkan tangannya dan berkata. Yuceng buru-buru berkata, Tentu saja, Tuan Guru Abadi. Mouji buru-buru melambaikan tangannya, tingkat kultifasiku terlalu rendah untuk dianggap sebagai seorang yang abadi. Nanti, panggil saja aku Dahuang. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus memanggilmu? Yuceng begitu ketakutan hingga ia buru-buru melambaikan tangannya. Sebelum ia sempat berbicara, Mouji melanjutkan, Orang tua itu pasti tahu mengapa aku di sini. Panggil saja aku Dahuang. Sebenarnya, aku awalnya sama seperti kalian. Ya, ya, meskipun Mouji telah mengatakan ini, Yuceng masih menganggupkan kepalanya dengan takut. Setelah mengatakan ia beberapa kali, dia menunjuk ke Yujing Feng dan berkata, Ini cucuku, Yujing Feng. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia menunjuk ke wanita yang berlumuran darah itu dan berkata, Ini adalah cucu menantuku, Lian Yingxian. Namaku Yuceng, dan aku selalu tinggal di desa abadi yang berbeda. Cucu menantu. Mouji menatap Yujing Feng dengan ragu, lalu ke Lian Yingxian. Meski Lian Yingxian berlumuran darah, masih ada ekspresi terkejut di matanya. Namun, dia masih terlihat sangat dewasa. Dia cantik, tetapi juga memiliki kepekaan intelektual terhadap kecantikan. Hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan aura seorang bangsawan. Sepasang tangannya yang kasar seolah menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang malas. Meskipun Yujing Feng tinggi, aura kekanak-kanakannya membuat Mouji curiga bahwa dia bahkan belum berusia 15 tahun. Seorang pemuda berusia 15 tahun benar-benar memiliki istri yang dewasa. Untungnya, keterkejutan ini hanya berlangsung sesaat. Tepat saat dia hendak berbicara, Yuceng buru-buru menjelaskan, Jing Feng baru berusia 13 tahun. Sian, R adalah saudara ipar Jing Feng. Saudara laki-laki Jing Feng, Jing Shan, sedang dalam masalah. Mouji menyentuh wajahnya dengan canggung. Sebelumnya, Yu Jing Feng sepertinya memanggil Lian Ying Sian dengan sebutan kakak ipar. Abadi, Da Huang, silakan duduk. Meskipun Yuceng merasa khawatir, dia telah berinteraksi dengan para dewa berkali-kali. Dia tahu bahwa lebih baik mendengarkan kata-kata Mouji. Setelah mereka duduk, Mouji berinisiatif untuk berbicara. Saya melihat bahwa suster Ying Sian tampaknya dalam kesulitan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya tentang hal itu. Kelan Yu telah menyelamatkan hidupnya. Karena itu, dia mengajukan pertanyaan ini dengan maksud untuk membantu mereka. Ia memang sempat berpikir untuk hidup menyendiri. Namun, hidup menyendiri bukan berarti ia akan menjadi seorang pengecut. Penolongnya sedang diganggu. Jika dia bisa membantu, dia tentu tidak akan tinggal diam. Lian Ying Sian juga bisa merasakan bahwa Mouji berbeda dari para dewa lainnya. Kata-katanya lembut, dan dia tidak memperlakukan mereka seperti orang rendahan. Ia, Yucheng berdiri dan menjawab. Dia baru duduk setelah Mouji memberi isyarat agar dia duduk. Dia berkata kepada Lian Ying Sian, Sian, R, aku baru saja mendengar tentang apa yang terjadi di desa Lightglade. Mengapa kamu tidak memberitahu Dahuang tentang hal itu? Setelah berbicara beberapa saat, Yucheng merasa bahwa Mouji memang tidak seperti para dewa yang agung dan perkasa itu. Karena itu, dia sedikit santai. Lian Ying Sian tidak duduk. Ketika mendengar kata-kata Yucheng, dia buru-buru membungkuh hormat ke arah Mouji sebelum berkata, setahun yang lalu, Duo Seng kembali. Karena dia terluka parah, adik perempuannya Duo Kai pergi ke kedalaman Laut Glade Ekstrim untuk mencari ramuan abadi untuknya. Pada akhirnya, saudara perempuannya terluka di laut dan tidak bisa bergerak. Selama kurun waktu ini, aku telah merawat mereka berdua. Yucheng khawatir Mouji tidak mengerti, jadi dia menjelaskan, rumah Ying Sian berjarak kurang dari 50 km dari sini di desa Lightglade. Saudara kandung Duo Seng adalah tetangga Ying Sian. Desa Lightglade sama dengan desa abadi di Vergen kita, keduanya dihuni oleh manusia tanpa akar spiritual. Kedua tempat itu sering terjadi perkawinan dan transaksi, jadi semua orang agak akrab satu sama lain. Bagi manusia yang tinggal di dunia abadi, jarak 50 km bukanlah jarak yang sangat jauh. Semangat spiritual Mouji terpancar keluar. Memang, dia melihat sebuah desa yang jaraknya kurang dari 50 km. Saat itu, desa itu dipenuhi tembok-tembok yang hancur. Puluhan mayat hangus berserakan di mana-mana. Jelas, pelakunya tidak sengaja merusak tempat kejadian perkara. Lian Ying Sian melanjutkan, awalnya, Duo Kai akan bisa berjalan setelah beberapa waktu. Namun hari ini, dua orang abadi tiba-tiba muncul. Mereka langsung pergi ke rumah Duo Kai dan ingin agar saudara Duo Kai, Duo Seng, menyerahkan sesuatu. Setelah itu, Duo Seng mengeluarkan sebuah kotak biok. Setelah makhluk abadi itu mengambil kotak biok itu, dia menggunakan dua bilah pedang bercahaya untuk membunuh Duo Kai dan Duo Seng. Yu Cheng menatap Lian Ying Sian dengan ragu. Penjelasan Lian Ying Sian sangat rincin, jadi dia pasti ada di tempat kejadian. Karena dia ada di sana, mengapa dia tidak dibunuh oleh para abadi? Suara Lian Ying Sian mulai bergetar, orang itu membunuh saudara Duo Kai dan ingin membunuhku. Aku tidak menyangka bahwa para dewa di belakangnya akan tiba-tiba menyerangnya. Mau Uji mendesah dalam hatinya. Dunia kultivasi memang sekejam ini. Dari kelihatannya, benda yang dikeluarkan Duo Seng tidak sederhana, yang menyebabkan konflik internal. Siapa yang tahu bahwa para dewa yang dimusuhi masih memiliki kemampuan untuk membalas? Mereka berdua mulai bertarung, dan aku sangat takut sehingga aku mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Darah di tubuhku berceceran karena aku terlalu dekat dengan Duo Seng dan Duo Kai. Jadi, darahku berceceran kemana-mana. Lian Ying Sian menyelesaikan ceritanya dalam satu tarikan napas. Wajahnya sedikit pucat, seolah-olah dia masih mengingat kejadian itu. Yucheng bertanya dengan ragu, Sian, R, mereka tidak mengejarmu. Lian Ying Sian menggelengkan kepalanya, Aku tidak tahu. Aku datang ke sini untuk memberitahu kakek dan Jing Feng, lalu bersembunyi di lautan Glat Ekstrim. Yucheng menggelengkan kepalanya, bagi para makhluk abadi, jarak dari sini ke desa Light Glat hanyalah sekejap mata. Karena mereka tidak mengejar kita, berarti mereka sudah pergi. Atau? Yucheng awalnya ingin mengatakan bahwa mereka akan binasa bersama. Namun, dia menelan kata-katanya saat memikirkan kehadiran Mouji. Mouji tiba-tiba bertanya, bagaimana Duoseng bisa terluka. Lian Ying Sian menjadi jauh lebih tenang. Ketika mendengar pertanyaan Mouji, dia buru-buru menjawab, lima tahun yang lalu, Duoseng berkata bahwa dia ingin keluar dan melihat apakah dia bisa menemukan takdir abadi untuk dikultivasi. Setelah itu, dia tidak pernah kembali. Baru setahun yang lalu Duoseng kembali dengan cedera berat. Ketika Mouji melihat ekspresi Yucheng yang sedikit panik, dia tersenyum dan menghiburnya, jarak 50 mil memang sesuatu yang dapat ditempuh dalam sekejap mata bagi para makhluk abadi. Sekarang karena mereka tidak mengejar kita, kemungkinan besar mereka akan binasa bersama. Ada kemungkinan lain, yaitu kultifator yang memperoleh harta karun itu tidak peduli dengan hal lain dan sudah melarikan diri. Sayangnya, saya sudah lama tidak berhubungan dengan kultifasi. Kultifasi saya masih rendah, dan luka-luka saya belum pulih. Kalau tidak, saya pasti sudah pergi untuk melihatnya. Yucheng buru-buru berkata, Dahuang, kamu tidak boleh pergi ke sana. Biarlah masalah ini berakhir seperti ini. Jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, itu tidak bisa dihindari. Sian, R, kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Pergilah ke kamarmu dan ganti pakaianmu. Kita bicarakan ini setelah situasi ini berakhir. Dalam, Lian Ying Sian membungkuk ke arah Mouji dan Yucheng. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan bergegas menuju ruang paling dalam. Mouji juga berdiri. Dengan punggung menghadap Yucheng dan cucunya, dia memadatkan mata spiritualnya. Beberapa aura spiritual melintas di mata spiritual Mouji. Mouji menghela nafas. Tebakannya memang benar. Jawaban Lian Ying Sian tampak sempurna. Namun, di matanya, tindakan dan nada bicara Lian Ying Sian mengandung terlalu banyak celah. Dia menduga bahwa Lian Ying Sian adalah seorang kultifator abadi. Jadi, dia tidak menggunakan kehendak spiritualnya. Setelah dikelilingi oleh Kaisar Agung, Mouji menjadi jauh lebih berhati-hati. Sekarang setelah dia menggunakan mata spiritualnya, Lian Ying Sian memang seorang kultifator abadi. Dia bukan hanya seorang kultifator abadi, kultifasinya bahkan lebih tinggi darinya. Setidaknya dia berada di tahap abadi Grand Luo tingkat lanjut. Jika saja dia tidak berutang budi pada kakek dan cucu Klan Yu, Mouji sungguh ingin segera pergi. 672. Dalam sekejap mata, sebulan lagi berlalu, Mouji tidak berkultifasi, juga tidak meramupil. Berkultifasi di tempat di mana Kiro abadi jarang sungguh tidak begitu efektif. Dia bisa berkultifasi di dunia keabadian, dan dia memiliki segunung kristal abadi di dalam dirinya. Hanya saja dunia abadi memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki kelima elemen tersebut. Bila tingkat kultifasi seseorang rendah, maka kultifasi di dalam batinnya baik-baik saja. Namun, bila tingkat kultifasi seseorang tinggi, kultifasi di dalam batinnya akan memengaruhi pemahamannya terhadap jalan besar dunia. Terlebih lagi, Mouji telah maju ke tahap abadi Grand Luo dalam waktu yang sangat singkat. Bukan hal buruk untuk menenangkan diri dan berhenti berkultifasi saat ini. Selama sebulan terakhir, Mouji telah meneliti tentang pandai besi. Dia memiliki buku tentang jalur penempaan serta prinsip-prinsip master penempaan dan pengalaman penempaan yang diberikan Su Su Ren kepadanya. Mouji telah memperoleh dao peralatan sejak lama, tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk mempelajarinya. Kalau bukan karena cedera para ini dan fakta bahwa Dahuang hancur berkeping-keping, dia mungkin tidak akan mulai meneliti pandai besi. Alasannya mengapa dia meneliti pandai besi adalah untuk melihat apakah dia dapat memulihkan Dahuang. Yang membuat Mouji sedikit lega adalah meskipun Lian Yingsian adalah Dewa Luo Agung, dia tidak melakukan apapun setelah tinggal di sini. Bahkan, Mouji tidak melihatnya berkultivasi. Setiap hari, dia hanya akan membantu Yucheng memilah ikan-ikan yang ditangkap Jing Feng. Kadang-kadang, dia akan meninggalkan desa abadi yang berbeda dengan Jing Feng untuk menukar beberapa barang. Tampaknya mengetahui bahwa Mouji tidak suka berinteraksi dengan manusia, ketika Mouji sedang meneliti dao peralatan, Yucheng, Yu Jing Feng, dan Lian Yingsian tidak mengganggu Mouji sama sekali. Mouji sudah memiliki dasar tertentu dalam pandai besi, dan dia sering menempa bendera susunan, yang sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan pandai besi. Beberapa bendera susunan yang rumit bahkan lebih sulit disempurnakan daripada beberapa artefak abadi tingkat tinggi. Saat dia berada di domain setengah abadi, dia telah mempelajari banyak teknik pandai besi dari Master Pusi. Sebenarnya, sebagai seorang ahli susunan abadi, Mouji sangat jelas bahwa jika dia tidak meningkatkan keterampilan pandai besinya, itu pasti akan memengaruhi penelitiannya tentang dao susunan. Di Menara Dewa, satu susunan penyegel abadi bisa menyegel ahli yang tak terhitung jumlahnya. Setelah perjalanan melalui susunan penyegel abadi, Mouji semakin bertekad untuk mempelajari arai dao. Dalam waktu sedikit lebih dari sebulan, Mouji sudah mampu menempa peralatan abadi kelas 4. Meskipun itu hanya beberapa artefak abadi kelas 4 yang paling sederhana, itu melambangkan peningkatannya. Orang yang paling membuat Mouji berterima kasih adalah Susuren, karena Susuren telah memberinya prinsip-prinsip dan wawasan tentang pandai besi yang menghemat banyak waktu. Susuren pada dasarnya telah mencatat beberapa masalah paling rumit dalam pandai besi menggunakan pemahamannya tentang dao peralatan. Dapat dikatakan bahwa pemahaman dao peralatan yang diberikan Susuren kepadanya bahkan lebih berharga daripada peralatan abadi kelas 9. Pada hari itu, ketika Mouji sedang menempa pedang abadi kelas 5, Jing Feng, yang selama ini tidak mengganggunya, mengetuk pintunya pelan. Karakter Yu Jing Feng tidak buruk, dan dia masih muda. Saat Mouji mengetahui bahwa ia diselamatkan oleh Yu Jing Feng, terlintas pikiran untuk menerimanya sebagai murid. Yang membuatnya gelisah adalah dia tidak tahu apakah mengajari Yu Jing Feng cara berkultivasi itu baik atau buruk baginya. Setelah tinggal di desa abadi divergen dalam waktu yang lama, Mouji memperoleh pemahaman lebih baik tentang Yu Jing Feng dan kehidupan kakeknya. Mereka tidak bisa bercocok tanam, tetapi kehidupan mereka sangat memuaskan. Mereka memiliki banyak hal untuk dilakukan setiap hari, dan seringkali ada kejutan di laut ekstrim gelet. Jika Mouji membiarkan Yu Jing Feng berkultivasi, kemungkinan besar hal itu akan menghancurkan kehidupan damainya. Di masa depan, setelah dia pergi, Yu Jing Feng bahkan mungkin binasa di dunia abadi saat mencari sumber daya kultivasi. Sebagai perbandingan, menjalani kehidupan biasa mungkin tidak terlalu buruk. Untungnya, Yu Jing Feng tidak pernah bertanya kepadanya tentang kultivasi, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini. Namun hari ini, Yu Jing Feng yang tidak pernah mencarinya, tiba-tiba datang mencarinya. Jing Feng, kau mencariku. Mouji menyimpan pedang yang baru setengah jadi di tempanya. Dengan kemampuannya, pedang ini setara dengan dibuang begitu saja saat sudah setengah jalan ditempa. Di dalam cincin penyimpanannya, terdapat tumpukan material pandai besi bermutu rendah, jauh lebih banyak daripada ramuan abadi. Oleh karena itu, Mouji tidak keberatan jika pedangnya dibuang. Ya, Saudara Da Huang, ada sesuatu yang selalu ingin saya sampaikan kepada Anda, tetapi kakek saya tidak mengizinkan saya mengganggu Anda, jadi saya tidak mengatakannya. Hari ini, kakek dan kakak iparku pergi keluar, jadi aku punya kesempatan untuk memberitahumu. Yu Jing Feng, yang berdiri di pintu, berkata dengan tergesa-gesa. Masuklah, sudah sebulan aku tidak melihatmu, dan tubuhmu sudah tumbuh besar. Mouji tersenyum, Yu Cheng dan Lian Ying Xian memang tidak ada di rumah. Meskipun Yu Jing Feng menghormatinya, Mouji merasa bahwa rasa hormat Yu Jing Feng sepenuhnya karena ajaran Yu Cheng. Setelah sekian lama, dia mungkin merasa tidak ada banyak perbedaan antara seorang abadi dan orang biasa, jadi dia tidak bersikap mendiam seperti sebelumnya. Yu Jing Feng menyentuh kepalanya dengan jujur, aku sudah berusia 14 tahun, dan pergi melaut adalah cara yang baik untuk melatih tubuhku. Kemana kakek dan kakak iparmu pergi? Mouji memberi isyarat agar Yu Jing Feng duduk, dan bertanya dengan santai. Kakek dan adik ipar pergi ke kota Extreme Glade untuk menukarkan beras seribu fusing, dan ini adalah musim panen beras seribu fusing. Yu Jing Feng tidak terlalu memikirkannya, dan langsung menjawab. Mouji juga tahu tentang kota Extreme Glade, di laut Extreme Glade, terdapat banyak desa fana yang mirip dengan desa abadi divergen. Desa-desa fana ini akan saling berdagang barang, jadi mereka membutuhkan lokasi yang tetap. Kota Extreme Glade adalah salah satu kota tersebut, dan energi spiritual abadi di sini juga sangat langka. Orang-orang dari desa-desa manusia besar akan pergi ke kota Extreme Glade untuk berdagang atau membeli sesuatu. Meskipun kota Extreme Glade merupakan kota fana, di sana juga terdapat beberapa pembudidaya abadi, dan itu merupakan tempat di mana pembudidaya abadi tingkat rendah dan manusia hidup bersama. Akan tetapi, para kultifator abadi yang tinggal di sini berada dalam kesulitan besar atau merupakan kultifator dengan tingkat kultifasi rendah. Beras Tousan Fusing merupakan jenis beras yang dimakan sebagian besar manusia, dan jenis beras ini hanya dapat ditanam di dekat kota Extreme Glade. Setiap kali musim panen padi seribu fusing tiba, manusia di desa-desa sekitar Laut Extreme Glade biasanya akan membawa hasil bumi khas Laut Extreme Glade ke kota Extreme Glade untuk ditukar dengan beras jenis ini. Jing Feng, kakak iparmu sangat cantik. Aku rasa tidak banyak orang di seluruh desa abadi di Fergen yang secantik kakak iparmu. Mouji tiba-tiba tertawa dan berkata. Setelah mengobrol dengan Mouji beberapa saat, Yu Jing Feng terpengaruh oleh sikap santai Mouji, dan juga menjadi santai. Pada saat ini, dia benar-benar lupa bahwa kakeknya telah memberitahunya bahwa Mouji adalah seorang kultifator abadi, dan bahwa ada tabu bagi para kultifator abadi. Dia memajukan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Saudara Dahuang, jangankan desa abadi di Fergen, bahkan di kota Extreme Glade, tidak ada seorang pun yang secantik saudara iparku. Kakak Dahuang, apakah kau jatuh cinta pada kakak iparku? Tetapi saudara iparku tidak memiliki akar spiritual, jadi dia tidak bisa berkultifasi. Mouji buru-buru berkata, tidak, tidak, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya merasakannya saja. Oh ya, bagaimana saudaramu bisa mendapat masalah? Dalam hatinya, Mouji mengagumi Lian Ying Xian, tetapi dia tidak tahu teknik apa yang dipelajari Lian Ying Xian, atau metode apa yang digunakannya. Jika dia tidak menggunakan mata spiritualnya, dia mungkin tidak dapat melihat tingkat kultifasinya. Dengan kata lain, di mata orang lain, Lian Ying Xian adalah manusia biasa, yang menunjukkan betapa hebatnya teknik penyembunyiannya. Hal ini berbeda dengannya, karena selain beberapa kultifator papan atas, sebagian besar kultifator tidak akan mampu melihat tingkat kultifasinya, dan itu karena ia mengkultifasi teknik fana abadi, yang berarti semakin banyak seseorang mengkultifasi, semakin biasa pula orang itu jadinya. Mata Yu Jing Feng berkilat dengan sedikit kerinduan, dan setelah beberapa saat, dia berkata, 10 tahun yang lalu, ketika aku baru berusia tiga atau empat tahun, saudaraku kembali dari laut, dan berkata bahwa dia tiba-tiba merasakan energi spiritual abadi. Setelah itu, saudaraku diam-diam pergi ke kota Extreme Glade untuk membeli buku tentang kultifasi, dan ketika dia kembali, dia berkata bahwa dia seharusnya sudah membangkitkan akar spiritualnya yang tersembunyi, dan bisa berkultifasi. Tetapi kakekku bersikuku tidak mengizinkanku berkultifasi, dan atas desakan kakekku, dia menikahi saudara iparku. Bahkan belum sampai tiga bulan setelah saudara iparku tiba, saudara laki-lakiku diam-diam meninggalkan sepucuk surat, dan meninggalkan di Fergen Immortal Village, mengatakan bahwa ia harus menemukan sekte untuk diikuti, dan bahwa ia harus berkultifasi. Setelah beberapa tahun, seseorang dari desa kami mengirimkan berita bahwa saudara laki-laki saya telah mendapat masalah di luar. Setelah kakakku mendapat masalah, kakekku mengizinkan kakak iparku pulang ke rumah, dan apakah dia ingin menikah lagi atau tidak, itu haknya. Kakak iparku adalah orang yang sangat baik, dan selalu mengkhawatirkan aku dan kakekku, jadi dia sering datang mengunjungi kami. Lalu bagaimana dengan orang tuamu? Tanya Mowuji. Tidak lama setelah aku lahir, orang tuaku mendapat masalah saat melaut, dan tak pernah kembali. Mata Yu Jingfeng sedikit merah. Mowuji menghela nafas, tidak peduli seberapa aman laut ekstrim gelet, itu tetap saja laut milik wilayah abadi. Jika manusia terlalu sering melaut, lama-kelamaan dia akan mendapat masalah. Lalu bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang kakak iparmu? Apakah dia selalu tinggal di desa Light Glade? atau lebih muda dari kakakmu? Kenyataannya, Mowuji hanya punya satu motif mengajukan begitu banyak pertanyaan, yaitu untuk mencari tahu tentang latar belakang Lian Yingxian. Di mata Mowuji, seorang Dewa Luo Agung, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, usianya paling tidak sudah mencapai beberapa ratus tahun. Yu Jingfeng menyunggingkan senyum penuh pengertian, dan berkata, kakak Dahuang, adik iparku bahkan belum berusia 30 tahun. Kalau kamu suka pada adik iparku, kakekku pasti setuju. Aku pun setuju kamu menikahi adik iparku. ingin dalam hatinya, itu pasti tidak mungkin, seorang Dewa Luo Agung tahap akhir berusia 30 tahun, dia tidak memiliki kemampuan itu. Dia tertawa, kita bicarakan ini lain kali saja, jangan salah paham. Sebelumnya, kukira kakak iparmu berusia setidaknya 40 tahun. Tidak mungkin, saudara Dahuang, mata macam apa yang kamu miliki. Orang tuaku dan orang tua kakak iparku adalah sahabat karib, dan ketika kakak iparku lahir, orang tuaku bahkan pergi untuk memberi selamat padanya. Yu Jingfeng, pada saat ini, benar-benar lupa bahwa Mouji adalah seorang yang abadi, dan dengan lantang membantahnya. Mouji terkejut, usianya belum genap 30 tahun, sudah tahap akhir Grand Luo Immortal. Itu bahkan tidak mungkin, kan? Ada kemungkinan besar Yu Jingfeng telah melakukan kesalahan. Mouji tidak berniat untuk bertanya lebih lanjut, bahkan tidak bertanya tentang orang tua Lian Yingxian, dia pun mengganti topik pembicaraan, Jingfeng, kenapa kamu mencariku hari ini? Yu Jingfeng akhirnya teringat akan motifnya, lalu mengulurkan tangannya untuk menepuk bagian belakang kepalanya, Begitulah, Saudara Dahuang. Sebulan yang lalu, saya menangkap Hongyun, dan hari ini, saya pergi ke tempat itu untuk melihat apakah masih ada Hongyun lagi. Sebelum saya mendekat, saya melihat cahaya putih menyelaukan muncul dari dasar laut, tingginya setidaknya beberapa meter. Lalu, sesuatu melesat keluar dari cahaya putih itu, dan langsung menusuk ke dalam perahu nelayan saya. Sambil berbicara, Yu Jingfeng mengeluarkan pecahan sesuatu dan menyerahkannya kepada Mouji, Saudara Dahuang, ini dia. Bendera Arai, Begitu Mouji menerima benda itu dari Jingfeng, dia tahu bahwa itu adalah bendera susunan. Bendera Arai ini sangat tua, dan dia tidak tahu kapan itu dipalsukan. 673 Jingfeng, Beritahu aku lokasi tepatnya. Saat Mouji melihat bendera formasi, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Laut Glade Ekstrim. Meskipun keterampilan pandai besi Mouji buruk, setelah belajar selama beberapa waktu, penilaiannya tidak buruk. Orang yang menempa bendera susunan ini, keterampilan pandai besinya pasti tidak lebih buruk dari susuren. Bagaimana mungkin sebuah bendera susunan yang ditempa oleh seorang pandai besi yang kuat bisa buruk dalam hal penyembunyian. Terlebih lagi, bendera susunan itu telah tumpah dari dasar laut, yang berarti susunan itu akan runtuh. Jika kabar ini tersiar, siapa tahu berapa banyak orang yang akan berbondong-bondong ke sini. Itu belum semuanya. Jika para ahli itu mulai bertarung di sini, desa abadi Divergen akan hancur. Saudara Dahuang, saya tidak tahu lokasi tepatnya, bagaimana kalau saya temani Anda ke sana. Dahuang segera berdiri. Mau Ji kemudian teringat bahwa Yu Jing Feng hanyalah seorang manusia biasa, dan tidak memiliki konsep ruang dan arah. Dia hanya bisa berkata, baiklah, ayo berangkat sekarang. Meskipun dia tidak memiliki konsep ruang dan arah, Yu Jing Feng sangat akrab dengan Laut Glade Extreme. Setengah hari kemudian, dia menghentikan perahu nelayan dan menunjuk ke suatu tempat tanpa petunjuk apapun, ini lokasinya. Saat itu, pilar putih setinggi beberapa meter mengjulang ke langit, lalu banyak puing meledak. Bagian yang kuberikan padamu juga dari tempat ini. Sebelum Yu Jing Feng sempat menyelesaikan kalimatnya, pusaran air muncul di tempat yang ditunjuknya, dan kabut putih pun keluar. Meski tingginya tidak sampai beberapa meter, setidaknya tingginya beberapa meter. Energi spiritual abadi yang pekat merembes keluar, dan Mau Ji yakin bahwa ini bukan tempat biasa. Dia segera berkata, Jing Feng, aku ingin turun dan melihat-lihat. Tunggu aku di sini. Baiklah, Yu Jing Feng buru-buru menjawab. Sosok Mau Ji melintas dan dia langsung menyerbu ke laut. Dengan kultivasinya saat ini, saat ia memasuki laut, airnya otomatis terbelah. Meskipun tidak ada binatang iblis di laut Extreme Glade, namun tetap saja itu merupakan lautan luas di wilayah abadi Yong Ying. Lokasi Mau Ji saat ini berada di tepi laut, dan masih sangat dalam. Bahkan dengan kecepatan Mau Ji, butuh waktu lebih dari dua jam untuk mencapai dasar laut. Saat dia mencapai dasar laut, energi spiritual abadi yang padat mengalir ke arahnya. Mau Ji pernah berkultivasi di Menara Dewa sebelumnya. Dengan energi spiritual abadi yang begitu padat dan murni di sini, pastinya tidak akan lebih lemah daripada berkultivasi di Menara Dewa. Kehendak spiritual Mau Ji menyapuk keluar dan tak lama kemudian, ia melihat sebuah pangkalan susunan yang telah hancur berantakan. Energi spiritual abadi yang padat dipancarkan dari fondasi susunan ini. Setelah Mau Ji keluar dari susunan penyegel abadi, dao susunannya sangat dekat dengan seorang master susunan abadi kelas enam. Dia tidak perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mempelajari fondasi susunan yang rusak ini. Dia hanya perlu melihatnya sekilas untuk mengetahui bahwa itu adalah fondasi susunan pengikat roh. Setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitarnya, Mau Ji melangkah ke pangkalan susunan penyegel roh. Sebuah susunan penghalang air besar muncul di depan Mau Ji. Di balik susunan penghalang air ini, ada susunan pelindung kehendak spiritual. Setelah melewati beberapa susunan, dunia putih kristal muncul di depan Mau Ji. Saat Mau Ji melihat apa yang ada di dunia kristal putih ini, dia pun sedikit linglung. Potongan-potongan esensi kristal abadi ditumpuk satu di atas yang lain, dan urat-urat roh abadi naik dan turun terus-menerus. Energi spiritual abadi di sini bahkan telah membentuk kabut nyata, yang meluas hingga ke bagian terdalam dunia. Mau Ji menghirup udara dingin. Berapa banyak urat roh abadi dan esensi kristal abadi yang ada? Mungkinkah seseorang sengaja menyembunyikannya di tempat ini? Tak lama kemudian, Mau Ji menyingkirkan pikiran ini. Inti kristal abadi dan urat roh abadi ini membentang setidaknya sejauh seribu mil. Selain itu, di bagian terdalamnya, terdapat pusaran air abadi. Pusaran air itu tidak mengeluarkan energi spiritual abadi di sini, tetapi terus-menerus menghisap energi spiritual abadi dari dunia luar. Pada saat ini, Mau Ji sepenuhnya mengerti. Esensi kristal abadi dan urat roh abadi di sini tidak disembunyikan oleh seseorang, tetapi terbentuk secara alami. Pusaran air abadi di tempat ini mengumpulkan semua energi spiritual abadi di sekitarnya. Setelah waktu yang lama, pusaran air itu membentuk tumpukan urat roh abadi dan esensi kristal abadi. Karena itu, esensi kristal abadi dan urat roh abadi di sini tidak merata. Yang bagus hampir berada pada tingkat puncak, sedangkan yang jelek hanya dapat dianggap sebagai ampas kristal abadi tingkat rendah. Tidak heran tidak ada energi spiritual abadi di Laut Extreme Glade, dan tidak heran tidak ada binatang iblis di sini. Karena energi spiritual abadi terkumpul di sini, akan aneh jika ada energi spiritual abadi di luar. Kurangnya energi spiritual abadi di sini tentu saja berarti hanya ada sedikit sekali pembudidaya di sini. Jika para pembudidaya tidak datang ke sini, kemungkinan tempat ini ditemukan akan semakin kecil. Kalau bukan karena susunan penyegel spiritual di luar sudah lama rusak dan ditemukan oleh Yu Jing Feng, dia tidak akan tahu kalau ada harta karun seperti itu di sini. Dia bahkan curiga bahwa alasan mengapa energi spiritual abadi di seluruh wilayah abadi Yong Ying begitu lemah adalah karena tempat ini. Dilihat dari penampakannya, susunan penyegelan spiritual sebelumnya sengaja dibuat oleh seseorang, dan dia bukanlah orang pertama yang menemukan tempat ini. Orang pertama yang menemukan tempat ini telah mendirikan susunan penyegelan spiritual yang besar. Setelah sekian lama, susunan penyegel spiritual itu terkorosi, menyebabkan energi spiritual abadi merembes keluar. Setelah mau uji menggunakan kehendak spiritualnya untuk mengamati keadaan sekelilingnya, dia segera tahu bahwa yang terbaik adalah tidak menyentuh urat nadir roh abadi di sini. Setelah esensi kristal abadi dan urat roh abadi ini terbentuk, mereka berangsur-angsur menjadi stabil. Jika beberapa urat roh abadi diekstraksi, tempat ini bisa runtuh. Begitu tempat ini runtuh, energi spiritual abadi di sini perlahan-lahan akan menghilang, mengakibatkan pemborosan besar. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum mampu menyapu seluruh tempat ini ke dalam dunia abadinya. Ketanyaannya, bahkan jika dia bisa, mau uji tidak mau melakukannya. Tempat ini terbentuk secara alami, dan terdapat pusaran air yang mengumpulkan energi spiritual alami tingkat puncak. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibuat oleh manusia. Tempat ini memang menyebabkan energi spiritual abadi di sekitarnya menjadi langka, namun akan sangat disayangkan jika tempat ini dihancurkan. Di masa depan, dia akan datang ke sini untuk berkultivasi, dan dengan kecepatan kultivasinya, dia pasti bisa melangkah ke tahap raja abadi dengan sangat cepat. Saat memikirkan kultivasi, jantung mau uji berdebar kencang. Bukankah dia akan memilih tempat untuk mendirikan Ping Fan? Di dalam hatinya, Ping Fan bukan hanya sekedar sebuah sekte, jika tidak, dia akan menamakannya Sekte Ping Fan. Dia ingin menjadikan Ping Fan sebagai simbol yang dapat mengakomodasi semua jenis sekte, seperti halnya Ping Fan memiliki Sekte Tianji. Karena dia ingin menjadikan Ping Fan sebagai simbol, mengapa dia tidak memilih mendirikan sekte di laut? Ketika dia sudah cukup kuat, dia akan pergi dan menghancurkan tempat-tempat seperti Great Sword Path, Lightning Sek, dan Fast Ocean Immortal School. Dia akan menyapu bersih semua gunung dan sungai spiritual sekte-sekte ini, dan mendirikan simbol terbesar dunia abadi di Laut Rawa Ekstrim, Ping Fan. Semakin mau uji memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia bahkan bisa melihat tempat berkumpulnya sekte yang megah dan luas di tengah lautan Glade Ekstrim, Ping Fan. Di sini, satu-satunya perbedaan antara yang abadi dan yang fana adalah bahwa rentang hidup mereka sedikit lebih panjang. Ini adalah jalan yang sulit, dan mau uji tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mencakup seluruh domain abadi dengan jalan ini. Namun dia yakin dia bisa melakukannya dengan Ping Fan miliknya sendiri. Setelah beberapa saat, mau uji akhirnya menenangkan dirinya, mengeluarkan beberapa bendera susunan dan mulai menyiapkan susunan penyegel spiritual. Sekarang karena dia tidak memiliki kemampuan mendirikan sekte di sini, tempat ini adalah miliknya. Mau uji melemparkan bendera susunan dan energi spiritual abadi yang menyebar sekali lagi dibatasi. Dua hari kemudian, mau uji akhirnya bergegas keluar. Saudara Da Huang melihat mau uji bergegas keluar, Yu Jing Feng bergegas mendayung perahu nelayan itu. Mau uji mendarat di perahu nelayan dan menepuk bahu Yu Jing Feng. Dia sangat mengagumi karakter Yu Jing Feng. Laut ekstrim Glade masih sangat berbahaya, terutama jika Anda bermalam di sini, Anda bisa dengan mudah kehilangan nyawa. Dari perkataan Yu Jing Feng, mau uji mengetahui bahwa banyak nelayan yang tinggal di desa abadi di Vergen telah meninggal di Laut Rawa Ekstrim. Oleh karena itu, para nelayan di tepi Laut Ekstrim Glade jarang menginap. Yu Jing Feng tidak tahu bahwa mau uji telah meninggalkan jejak di kapal penangkap ikan untuk melindunginya, dan bahkan menunggunya selama dua hari. Jing Feng, apakah kamu ingin berkultivasi denganku? Mau uji masih memutuskan untuk menanyakan pertanyaan ini. Jika bukan karena banyaknya urat spiritual abadi dan saripati kristal abadi, mau uji tidak akan mengemukakan topik kultivasi. Sekarang setelah dia melihat begitu banyak urat nadi spiritual abadi, dan bahkan tempat di mana urat nadi spiritual abadi berkumpul, dia pasti akan membangun sekte sendiri di sini di masa depan, Ping Fan. Jika dia ingin membangun wilayah yang menjadi miliknya, maka wilayah lautan manusia ini akan menjadi milik wilayah Ping Fan. Kalau begitu, dia mungkin juga bisa mengajari Yu Jing Feng cara berkultivasi. Ah! Yu Jing Feng menatap mau uji dengan kaget, dan berkata dengan tak percaya, kakak, aku tidak punya akar spiritual. Mau uji berkata dengan sungguh-sungguh, Jing Feng, jalur kultivasiku membutuhkan orang-orang yang tidak memiliki akar spiritual. Saya tidak memiliki akar spiritual, tetapi bukankah saya juga berkultivasi sampai tahap ini? Yu Jing Feng sama sekali tidak tahu sudah sampai tahap mana mau uji berkultivasi, dan setelah mendengar bahwa seseorang dapat berkultivasi tanpa akar spiritual, dia langsung berlutut di tanah, kakak. Tidak, guru, saya bersedia menjadi muridmu dan berkultivasi. Yu Jing Feng adalah orang yang sederhana dan jujur, tetapi dia tidak bodoh, dan sangat cepat mengubah cara dia memanggil mau uji dengan sebutan tuan. Mau uji menganggup dan berkata, jalur kultivasiku agak mengejutkan, dan jika disebarkan, akan sulit dikatakan apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan. Jadi jika kau ingin berkultivasi denganku, jangan biarkan seorang pun mengetahuinya, bahkan kakekmu atau mertuamu. Ini syarat pertama, bisakah kamu melakukannya? Ya, guru, saya pasti bisa melakukannya. Yu Jing Feng berjanji tanpa ragu. N, syarat kedua adalah kecuali benar-benar diperlukan, kamu tidak boleh menggunakan sihirmu sendiri. Ketiga, janganlah kalian seperti beberapa orang kultivator abadi, yang beranggapan bahwa manusia itu seperti semut, yang dapat membunuh orang yang tidak bersalah. Kempat, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang asal-usul kita, dan apa yang kamu lihat. Mau uji melanjutkan. Begitu Yu Jing Feng menggunakan sihirnya, itu sama saja dengan mengungkap fakta bahwa dia sedang berkultivasi. Bahkan ketika mau uji sedang berkultivasi, dia harus sangat berhati-hati, tidak berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki akar spiritual, dan bahwa dia mempunyai reputasi memiliki akar spiritual yang sampah. Ya, guru, murid pasti bisa. Yu Jing Feng berkata dengan tegas. Baiklah, kalau begitu, ayo kita kembali dulu. Dalam dua hari, datanglah ke tempatku, dan aku akan mulai membuka meridianmu. Mau uji juga sangat puas, sejak dia membuka meridiannya, Yu Jing Feng dapat dianggap sebagai murid pertamanya yang sebenarnya. 674. Sebelum mau uji mencapai tepi pantai, keinginan spiritualnya telah mendeteksi beberapa penduduk desa mondar mandir dengan gelisah di sekitar rumah Yu Jing Feng. Yu Cheng dan Lian Ying Xian masih belum pulang. Menurut apa yang dikatakan Yu Jing Feng, Yu Cheng dan Lian Ying Xian hanya akan berada di kota ekstrim gelet paling lama dua hari. Sekarang sudah hari ketiga, mereka seharusnya sudah kembali sekarang. Ditambah dengan fakta bahwa penduduk desa itu mondar mandir dengan gelisah di depan rumah Jing Feng, mau uji menduga bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Dia segera meminum pil wimple kering dan sedikit mengubah penampilannya. Penampilan mau uji di kehidupan ini sangat mirip dengan kehidupan sebelumnya. Seiring dengan peningkatan level kultivasinya dan rekonstruksi tulangnya, penampilannya pun semakin mirip dengan penampilannya di bumi. Mengenai auranya, mau uji awalnya adalah manusia biasa. Tidak mengubah auranya adalah perubahan terbesar. Tuan, penampilanmu, Jing Feng dapat melihat bahwa penampilan mau uji telah menjadi jauh lebih kasar, lebih seperti seorang nelayan yang telah memancing di laut sepanjang tahun. Sangat umum bagi para kultivator untuk mengubah penampilan mereka. Karena saya telah menyinggung banyak orang, saya mengubah penampilan saya untuk mencegah orang lain membalas dendam, jelas mau uji. Meskipun mau uji yakin bahwa baik sekte petir maupun jalur pedang agung tidak akan mengejarnya sampai ke wilayah abadi Yong Ying, dia tetap harus berhati-hati. Setiap kali dia menderita pukulan berat, dia akan tumbuh. Rekonstruksi tulang dan dagingnya untuk maju ke fisik dewa bukan sekadar nirwana fisik, tetapi juga nirwana spiritual. Jing Feng, aku menduga pasti telah terjadi sesuatu pada kakek dan kakak iparmu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan panik. Hal terpenting bagi seorang kultivator adalah tetap tenang. Saat ini, perahu nelayan sudah mencapai tepi pantai. Mau uji menepuk bahu Jing Feng saat ia menambatkan perahu. Ini adalah pengalaman pribadi Mau uji. Sejak ia melangkah ke dunia kultivasi, ia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang. Bahkan berkat ketenangannya, dia berhasil lolos dari beberapa bencana. Terakhir kali, dia hampir mati di luar kota abadi Dayi, itu karena dia tidak cukup tenang. Jika dia cukup tenang, dia akan berhenti saat dia merasa ada yang tidak beres. Dia tidak akan melanjutkan perjalanan menuju kota abadi Dayi. Ia selalu berpikir bahwa tidak seorang pun akan menemukan penyamarannya, tetapi pada kenyataannya, seseorang menemukannya. Dapat dilihat bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini. Sebelum melakukan sesuatu, seseorang harus bersiap untuk hal terburuk. Ah, Jing Feng berseru, Tuan, apa yang akan terjadi pada kakek dan adik iparku? Kita kembali dulu. Nanti, panggil aku kakak Dahuang di depan orang lain. Kalau tidak ada orang di sekitar, kau bisa memanggilku guru. Mau uji memberi instruksi. Jing Feng. Sebelum Yu Jing Feng bisa menjawab pertanyaan mau uji, seseorang di pantai sudah memanggil namanya. Seorang pria muda berkulit gelap dan kekar berlari mendekat. Jing Feng buru-buru menjawab, Ada apa, kakak Jukai? Tatapan mata pemuda kekar itu menyapu mau uji sejenak sebelum dia berkata dengan cemas, Jing Feng, sesuatu terjadi pada kakek dan kakak iparmu. Jing Feng menatap kosong sejenak, lalu mulai panik. Sebelumnya guru mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi, dan itu benar-benar terjadi. Dia tanpa sadar menatap mau uji, dan segera teringat bahwa gurunya adalah seorang guru abadi, jadi tidak mengherankan jika dia tahu sebelumnya. Mengira gurunya adalah guru abadi, suasana hati panik Yu Jing Feng akhirnya sedikit membaik. Saudara Jukai, apa yang terjadi? Jing Feng teringat akan apa yang diajarkan mau uji kepadanya, dan menahan kepanikannya, memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya. Pemuda bernama Jukai itu agak curiga dengan ketenangan Jing Feng, dan setelah terdiam sejenak, dia buru-buru berkata, kakek dan kakak iparmu telah menyinggung serikat buruh tepi laut kota ekstrim gelet, dan telah ditahan oleh mereka. Setelah mendengar bahwa kakek dan saudara iparnya telah ditahan oleh serikat dagang tepi laut, Jing Feng tidak dapat lagi mempertahankan ketenangannya, dan wajahnya dipenuhi dengan kepanikan. Sebelum dia bisa meminta bantuan mau uji, beberapa orang berlari mendekat dan berkata dengan cemas, Jing Feng, cepatlah ke kota ekstrim gelet, kakek dan kakak iparmu telah ditahan oleh serikat dagang tepi laut. Saudara dah huang, Jing Feng yang tadinya berusaha keras untuk tenang, kini benar-benar kehilangan ketenangannya, lalu berbalik menatap mau uji dengan tatapan memohon. Kalau cuma masalah kecil, ya nggak apa-apa. Tapi, Seaside Red Union adalah serikat buruh terbesar di ekstrim gelet city. Kabarnya, serikat buruh ini punya hubungan dengan makhluk abadi. Bahkan, presiden dan diakannya pun makhluk abadi. Ditahan oleh serikat buruh ini, akan menjadi suatu keajaiban jika mereka bisa diselamatkan. Jing Feng, siapa dia? Seorang wanita parubaya melihat mau uji dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Jing Feng hanya memikirkan kakek dan kakak iparnya, jadi bagaimana dia bisa mendengar yang lain. Mau uji berinisiatif untuk berkata, saya dari desa Light Glade. Sesuatu telah terjadi di desa Light Glade, dan hanya Ying Xian dan saya yang berhasil lolos. Aku tidak punya tempat tujuan, jadi aku hanya bisa tinggal di rumah Jing Feng. Begitulah adanya, beberapa orang di sekitarnya akhirnya mengerti. Semua orang tahu bahwa sesuatu telah terjadi di desa Light Glade, dan lolosnya Lian Ying Xian dari kematian juga diketahui oleh penduduk desa di Vergen Immortal. Lian Ying Xian adalah saudara ipar Jing Feng, dan biasanya tidak keluar, jadi mereka tentu tidak tahu apakah hanya ada satu atau dua orang yang melarikan diri dari desa Light Glade. Semuanya kembali dulu, Jing Feng dan aku akan pergi ke kota ekstrim Glade untuk melihat-lihat. Jing Feng tidak tahu harus berbuat apa, jadi mau uji berinisiatif untuk berkata. Jing Feng memikirkan kata-kata yang baru saja diajarkan mau uji kepadanya, dan kepanikan di wajahnya sedikit berkurang, tetapi hatinya merasa sedikit gelisah, karena dia tidak tahu apakah gurunya akan kecewa padanya karena kepanikannya. Namun ia memang gelisah, kalau kakek dan adik iparnya sudah tiada, apa gunanya ia bercocok tanam seorang diri? Baiklah, saudara Dahuang dan aku akan pergi melihat-lihat. Saudara Jukai, Paman Kui, Bibi Ping, kalian semua bisa kembali dulu, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa. Jing Feng berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya, tetapi suaranya masih bergetar saat berbicara. Orang-orang yang datang hanya bisa menghela nafas, karena mereka tidak dapat membantu sama sekali. Tempat seperti Shisai Threat Union bukanlah tempat di mana mereka bisa memohon belas kasihan. Mereka telah mendengar bahwa orang-orang yang dibawa pergi oleh Shisai Threat Union memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Oh ya, apakah kalian tahu mengapa Serikat Buruh Tepi Laut menahan orang? Mo Wu Ji bertanya lagi. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Lian Ying Xi'an berada di tahap Grand Luo Immortal tingkat lanjut, dan lebih kuat darinya, jadi mengapa dia harus ditahan oleh Serikat Buruh Kecil? Meskipun Mo Wu Ji belum pernah ke kota Extreme Glade, dia tahu bahwa tidak akan ada kultifator tingkat tinggi di kota ini. Pemuda kekar bernama Jukai, yang datang lebih dulu, berkata, mereka mengatakan bahwa Suster Ying Xi'an mengambil sesuatu dari Serikat Pekerja, tetapi saya tidak begitu yakin mengenai rinciannya. Hati Mo Wu Ji mencelos, saat dia teringat bahwa Lian Ying Xi'an adalah seorang Dewa Luo Agung, dan menduga bahwa ini adalah barang yang dibawa kembali oleh Duo Seng. Kalau memang itu benar-benar barangnya, maka segalanya akan jadi masalah. Jika bahkan Ying Xi'an, seorang Grand Luo Immortal di kemudian hari, tidak dapat mengatasinya, maka itu pastilah seorang ahli di tingkat Raja Abadi atau lebih tinggi. Dia telah menyinggung beberapa Kaisar Agung, dan baru saja menenangkan diri. Jika dia menyinggung ahli lain, maka dia akan terbongkar sekali lagi. Tempat ini memiliki tempat untuk berkultifasi, dan tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya. Bagi Mo Wu Ji, ini adalah tempat terbaik untuk meningkatkan tingkat kultifasinya. Dia benar-benar tidak ingin melarikan diri lagi, dia juga tidak rela dengan santai mengungkap identitasnya. Saudara Dahuang, Jing Feng hanya bisa menatap Mo Wu Ji. Mo Wu Ji berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan nada bicaranya dan berkata, mari kita pergi ke kota Extreme Glade terlebih dahulu. Entah itu berkah atau kutukan, kita tetap harus pergi ke sana. Juga, apapun yang terjadi, jangan panik. Ini kedua kalinya saya mengingatkan Anda, dan ini akan menjadi yang terakhir. Ya, Jing Feng buru-buru menundukkan kepalanya. Kehendak spiritual Mo Wu Ji menyapu kota Extreme Glade. Kota Fana seperti kota Extreme Glade ternyata memiliki susunan pertahanan yang menghalangi kehendak spiritual. Meskipun kemauan spiritual Mo Wu Ji dapat dengan paksa menerobos susunan itu, dia tidak ingin melakukannya. Jika kemauan spiritualnya berhasil menembus susunan itu dan mengintip situasi di dalamnya, maka itu akan segera memberitahu kultifator yang mengendalikan susunan itu. Dia sekarang adalah orang yang tidak bisa melihat cahaya matahari. Begitu dia terbongkar, siapa yang tahu berapa banyak orang kejam yang akan mengepum dan membunuhnya. Jarak antara kota Extreme Glade dan pesisir laut Extreme Glade tidaklah terlalu jauh. Jika seseorang menggunakan kereta binatang, hanya butuh waktu setengah hari bagi manusia biasa untuk sampai di sana. Karena Mo Wu Ji menggendong Jing Feng, tentu saja tidak akan memakan waktu lebih dari setengah hari. Setelah meninggalkan Divergen Immortal Village, dia langsung berteleportasi dan mendarat di luar kota Extreme Glade. Tuan, Jing Feng melihat kota Extreme Glade di depannya, dan berteriak kaget. Beberapa saat yang lalu, dia dan gurunya masih berada di Divergen Immortal Village, dan beberapa saat kemudian, dia dan gurunya sudah berdiri di luar kota Extreme Glade. Ini akan menjadi masalah sederhana bagimu di masa depan, kata Mo Wu Ji. Yu Jing Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya erat-erat. Jika sebelumnya dia tidak mempunyai konsep kultivasi abadi, maka sekarang dia harus berkultivasi, dia harus melakukannya. Tembok kota Extreme Glade seluruhnya terbuat dari tumpukan batu hitam yang besar, dan di bagian luar tembok, terdapat tiga kata besar berwarna-warni, kota Extreme Glade, yang menunjukkan bahwa kota ini memiliki sejarah yang panjang. Faktanya, Mo Wu Ji mengetahui sejarah kota Extreme Glade. Dibandingkan dengan kota abadi lainnya, kota ini hanya bisa dikatakan baru didirikan. Alasan mengapa tempat itu terlihat begitu berbintik-bintik adalah karena selain dari susunan penyembunyian besar, tidak ada susunan pertahanan, dan tidak ada uratna di spiritual abadi. Jika diberi waktu beberapa ratus tahun, angin dan hujan akan mampu menghancurkan segalanya. Yang mengejutkan Mo Wu Ji adalah ternyata ada dua penjaga di pintu masuk kota Extreme Glade. Kedua penjaga ini jelas hanya menjaga pintu masuk dan tidak memungut biaya masuk apapun. Meskipun ini hanya kota manusia biasa, Mo Wu Ji tidak menggunakan kemauan spiritualnya. Kenyataan bahwa terdapat banyak tempat persembunyian, berarti ada makhluk abadi di sini. Rencananya sangat jauh ke depan, dan dia tidak akan mengekspos dirinya sendiri karena masalah sekecil itu. Bahkan tanpa menggunakan kehendak spiritualnya, Mo Wu Ji dapat melihat tingkat kultivasi beberapa makhluk abadi tingkat rendah hanya dengan sekali pandang. Tingkat kultivasi tertinggi di sini hanya pada tahap abadi surgawi tingkat lanjut, dan dia bahkan tidak dapat melihat satupun dewa emas. Kebanyakan dari mereka adalah manusia biasa, dan ada pula beberapa kultivator biasa, yang tingkat kultivasinya di bawah tahap dewa sejati. Mo Wu Ji awalnya ingin mencari seseorang untuk bertanya tentang lokasi serikat dagang Seaside, tetapi begitu dia memasuki kota Extreme Glade, dia tahu bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Seaside Threat Union, tiga kata besar ini, dapat terlihat jelas bahkan dari jarak lebih dari 10 mil. Beberapa kata besar di udara ini menunjukkan kekuatan Seaside Threat Union di Extreme Glade City, dan diperkirakan bahkan Kastelan Mansion mungkin tidak sekuat Seaside Threat Union. Saat Mo Wu Ji memasuki aula lantai pertama Seaside Threat Union, dia hampir mengira bahwa dia telah memasuki gedung perkantoran modern. Aula di lantai pertama sangat luas dan terdapat sederet konter. Konter-konter itu bukan untuk berjualan barang, tetapi diisi dengan segala macam tanda. Misalnya konter dagang laut, konter dagang beras, konter dagang alat tangkap ikan dan sebagainya. Setiap konter memiliki asisten toko, dan di belakang konter ada pintu. Di balik pintu ada ruangan. Dengan klasifikasi yang demikian jelas, terlihat jelas adanya peningkatan efisiensi yang sangat besar. Di aula, masih banyak orang yang menunggu untuk berdagang. Mo Wu Ji mendengarkan sebentar, dan tahu bahwa sebagian besar orang di sini melakukan perdagangan grosir. Di jalan menuju lantai dua, ada sebuah papan nama besar. Di papan nama itu tertulis, kelas abadi dan perdagangan harta karun menuju lantai dua. Teman, apa yang ingin kau tukarkan? Melihat Mo Wu Ji belum mengambil keputusan, seorang asisten toko menghampiri dan bertanya. Mo Wu Ji berkata, apakah pemilik tokomu ada di sini? Aku ingin bertanya bagaimana cara kerja perdagangan kelas abadi. Perdagangan kelas abadi. Ketika asisten toko ini mendengar kata-kata Mo Wu Ji, dia sedikit tertegun, tetapi dia segera berkata, Teman, tidak semua hal bisa disebut perdagangan kelas abadi. Biarkan aku melihat barangmu terlebih dahulu. Jika itu layak disebut perdagangan kelas abadi, maka aku akan membawamu ke lantai dua. Wajah Mo Wu Ji tenggelam, kamu ini apa? Beranikah kau melihat harta karunku? Pergilah dan temui bosmu. Jika dia tidak datang, jangan salahkan aku karena mencari orang lain untuk berdagang. Saat Mo Wu Ji berbicara, keinginan spiritualnya telah merasuki seluruh serikat buruh tepi laut. Memang, seperti dugaannya, si Sight Red Union dipenuhi dengan segel pelindung keinginan spiritual. Bukan saja kehendak spiritual tidak diperbolehkan memindai lantai dua, hal yang sama juga berlaku untuk ruang bawah tanah. Apa harta karunmu? Sebuah suara berat terdengar. Setelah itu, seorang pria parubaya berjubah emas berjalan mendekat. Ini adalah seorang kultifator di tahap surgawi abadi tingkat lanjut. Mo Wu Ji bahkan tidak perlu menggunakan keinginan spiritualnya untuk mengetahui tingkat kultifasi pria parubaya ini saat dia melihatnya. Siapa kamu? Tanya Mo Wu Ji. Asisten toko itu segera berkata, ini adalah Dekan Wu dari serikat pekerja kita. Bahkan perdagangan kelas abadi di lantai dua dikelola oleh Dekan Wu. Mo Wu Ji dengan santai mengeluarkan ramuan abadi tingkat empat, kayu bertengger hijau, ini adalah ramuan abadi yang aku peroleh. Aku tidak tahu tingkatannya, tetapi yang kutahu ramuan abadi ini terasa sangat nyaman di tanganku. Pasti luar biasa. Melihat kayu bertengger hijau di tangan Mo Wu Ji, mata Dekan Wu berbinar, tetapi dia menganggupkan kepalanya dengan tenang, benar, ini memang ramuan abadi tingkat dua, rumput spiritual hijau. Kita bisa bertukar harta abadi. Naiklah ke atas bersamaku. Mo Wu Ji tertawa dingin di dalam hatinya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Ramuan abadi tingkat empat langsung berubah menjadi ramuan abadi tingkat dua di mulutnya. Kayu Green Perk dianggap sebagai ramuan abadi tingkat empat yang cukup bagus, ramuan abadi ini dapat digunakan untuk meramu pil kayu mati. Pil pohon layu digunakan untuk memperbaiki penampilan seseorang. Selama seseorang mengonsumsi pil pohon layu, penampilan seseorang tidak akan berubah. Pil ini memiliki efek mempertahankan kemudahan seseorang. Pil jenis ini sangat berharga bahkan bagi orang abadi. Sedangkan untuk rumput spiritual hijau tingkat dua, bahkan sebagai kaisar pil tingkat delapan, Mo Wu Ji belum pernah mendengar ramuan abadi seperti itu. Aku tidak menjual ramuan abadi ini. Aku hanya ingin menukarnya dengan dua orang. Mo Wu Ji dengan santai memasukkan kembali kayu Green Perk ke dalam sakunya. Ketika dia melakukan hal itu, tangannya sedikit gemetar, seolah-olah dia sedang mengekspresikan ketakutan dalam hatinya. Ketika diakon Wu melihat tindakan santai Mo Wu Ji, dia sedikit mengernit dan bertanya dengan tidak sabar, tukar dengan siapa. Kakekku, Yu Cheng, dan adik iparku, Lian Ying Xian, Yu Jing Feng, yang berdiri di belakang Mo Wu Ji, berkata dengan tergesa-gesa. Wajah Dekan Wu berubah serius, dan nadanya berubah dingin saat dia berkata, mereka berdua telah melakukan kejahatan besar. Mereka tidak dapat meninggalkan si Sai Tret Union untuk sementara waktu. Kalau begitu, Tuan Master Abadi, bisakah Anda mengizinkan kami memeriksanya terlebih dahulu? Mo Wu Ji bertanya dengan cemas. Diakon Wu tiba-tiba tersenyum, tentu saja boleh. Serikat buru tepi laut kita sangat masuk akal. Bahkan Yu Cheng dan Lian Ying Xian tidak akan dikurung lama-lama. Setelah masalah ini diselidiki, mereka akan dibebaskan. Kalau begitu, aku harus menyusahkan Tuan Guru Abadi untuk menunjukkan jalan. Wajah Mo Wu Ji dipenuhi ketakutan. Baiklah, ikut aku. Diakon Wu tidak mengatakan apapun lagi saat dia masuk. Mo Wu Ji sangat jelas dengan apa yang direncanakan oleh Dekan Wu ini. Dia membawa mereka untuk melihat Yu Cheng dan Lian Ying Xian sebelum membawa pergi kayu Green Park. Dia bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa saat dia membawa Yu Jing Feng dan mengikuti Diakon Wu. Beberapa menit kemudian, Diakon Wu berjalan ke ruang paling dalam dan membuka pintu. Saat dia memasuki ruangan, Mo Wu Ji melihat segel. Diakon Wu mengeluarkan token diok dan menempelkannya pada segel. Sebuah tangga menyeramkan muncul di tengah ruangan. Dekan Wu dengan santai berkata kepada Mo Wu Ji dan Yu Jing Feng, itu dia. Ikuti aku. Tangga itu semakin basah saat mereka berjalan. Setelah berjalan selama dua menit, mereka akhirnya tiba di sebuah penjara bawah tanah yang besar. Tempat ini tidak lagi memiliki segel pelindung kehendak spiritual. Penjara itu dibagi menjadi puluhan ruangan baja kecil, dan hampir setiap ruangan memiliki seorang tahanan yang dikurung. Bau busuk yang mengerikan tercium, menyebabkan seseorang merasa mual. Mo Wu Ji melihat beberapa ruangan kosong dengan beberapa kerangka kering yang dirantai di dalamnya. Tatapan Mo Wu Ji segera tertuju pada Yu Cheng dan Lian Ying Xian. Lian Ying Xian meringkuk di sudut ruang baja. Seorang penjaga penjara berdiri di depannya, seolah-olah memaksanya untuk melakukan sesuatu. Penjaga penjara itu sangat asyik. Ketika mereka bertiga turun, dia bahkan tidak menyadari kehadiran mereka. Setelah Lian Ying Xian menggelengkan kepalanya, dia langsung merobek pakaian Lian Ying Xian. Lian Ying Xian menjerit saat dia meringkuk di sudut. Setelah Dekan Wu mendengus, sipir penjara itu kembali sadar. Dia bergegas berlari dan membungkuk hormat kepada Dekan Wu. Tuan Dekan, pergi ke samping dan kosongkan ruangan lain. Anggota keluarga para tahanan ada di sini, kata Dekan Wu acuh-ta'acuh. Ia, setelah penjaga penjara itu menjawab, dia mengalihkan pandangannya ke Mo Wu Ji dan Yu Jing Feng. Sedikit rasa jijik melintas di matanya. Yu Jing Feng, yang sedang berlari menuju rumah baja, tiba-tiba berhenti. Ia berbalik untuk menatap Dekan Wu dengan ngeri, lalu menatap Mo Wu Ji dan bertanya dengan tidak percaya, Saudara Dekan Wu, kita, kita juga akan dikurung di sini. Ketika dia masuk, Yu Jing Feng sudah melihat situasi di penjara ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa keluar, dia akan mati. Mo Wu Ji juga terdiam. Dia pikir Dekan Wu hanya menginginkan kayu Green Park. Dia tidak menyangka orang ini malah lebih berdada hitam. Memang, di mata para makhluk abadi ini, manusia tidak ada bandingannya dengan semut. Jing Feng, kenapa kamu ada di sini? Yu Cheng panik saat melihat Yu Jing Feng. Memang benar bahwa Mo Wu Ji merupakan seorang guru abadi. Tetapi Serikat Dagang Reliance dipenuhi oleh guru-guru abadi. Mo Wu Ji bertanya dengan kaget, Tuan Guru Abadi, kita juga akan dikurung di sini. Meskipun dia berbicara, hati Mo Wu Ji dipenuhi kebingungan. Bagaimanapun juga, Lian Ying Xian adalah seorang Grand Luo Imortal tahap akhir. Bahkan jika dia sengaja membiarkan dirinya ditangkap, dia seharusnya tidak diganggu sampai sejauh itu, bukan? Sebelum diaken setengah baya itu bisa menjawab, sebuah getaran hebat terdengar. Seorang pria kurus menggendong seorang pria agak gemuk masuk. Kepala Serikat, Diakon Wu berteriak kaget saat melihat orang itu digendong oleh lelaki kurus itu. Mo Wu Ji berpikir dalam hati, jadi lelaki yang agak gemuk ini adalah Ketua Serikat. Kultifasinya memang lebih tinggi dari deken Wu, dia sudah berada di tahap abadi emas menengah. Di sisi lain, lelaki kurus yang menggendongnya memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi, dia berada pada tahap awal Grand Yi Immortal. Seorang Grand Yi Immortal benar-benar muncul di sebuah kota fana kecil. Diakon Wu jelas tahu bahwa pria kurus ini sangat kuat. Jika bahkan Ketua Serikat ditangkap, bukankah membunuhnya akan menjadi hal yang mudah? Tanpa sadar, dia mulai mundur. Namun, dia baru melangkah tiga langkah ke belakang ketika Grand Yi Immortal yang kurus itu mengeluarkan bilah pedang yang bersinar. Diakon Wu ini langsung teriris menjadi dua, bahkan roh primordialnya tidak berhasil melarikan diri. Siapa dari desa Lightglade? Setelah Grand Yi Immortal yang kurus kering membunuh Dekon Wu, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mau Ji segera mengirimkan pesan kepada Yu Jing Feng, memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Yu Jing Feng buru-buru berkata, menjawab Tuan Immortal Master, adik iparku berasal dari desa Lightglade. Lian Ying Xian tampak sudah kembali tenang saat dia buru-buru berkata, aku dari desa Lightglade, ah. Mendengar ucapan Lian Ying Xian, ah, Grand Yi Immortal yang kurus kering bertanya, apakah kamu kenal orang ini? Sambil berbicara, sang dewa besar Yi yang kurus kering melemparkan kepala serikat yang gemuk itu ke tanah. Lian Ying Xian mengangguk, iya, dialah yang pergi ke desa Lightglade untuk membunuh Duo Seng dan Duo Kai. Jelaskan situasinya secara rincin. Mata Grand Yi Immortal yang kurus itu berbinar, dan nadanya mengandung sedikit niat membunuh. Lian Ying Xian tidak berani menyembunyikan apapun saat dia berkata dengan hati-hati, dia dan orang lain pergi ke desa Lightglade. Mereka meminta Duo Seng untuk mengeluarkan kotak giok. Setelah Duo Seng mengeluarkan kotak giok, dia membunuh Duo Seng dan Duo Kai. Pada saat itu, dia disergap oleh orang lain, dan mereka mulai berkelahi. Ketua Serikat Rong Su, saya tidak menyangka Anda akan menjadi pencuri yang menangisi pencuri. Anda sendiri yang mengambil barang itu, tapi Anda sebenarnya memenjarakan saksi di sini, lalu bertindak misterius. Aku akan memberimu waktu tiga kali, beritahu aku di mana benda itu. Grand Yi Immortal yang kurus itu tertawa dingin sambil melemparkan pria di tangannya ke tanah. Suara tulang patah terdengar. Ketua Serikat yang bernama Rong Su buru-buru berteriak, Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Aku memang menyembunyikan barang itu. Aku akan mengambilnya untukmu. Tidak perlu. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, aku akan langsung membunuhmu. Jika kau mampu, aku akan mengampuni nyawamu, tapi aku akan memotong salah satu tanganmu. Dewa Agung Yi yang kurus kering selesai berbicara sambil mengangkat tangannya. Pedang angin lainnya turun, dan lengan Rong Su langsung terpotong. Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya, Rong Su tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkannya, pihak lain pasti akan membunuhnya. Saat dia berbicara, Rong Su telah mengeluarkan sebuah kotak biok. Bahkan Mau Ji tidak melihat di mana orang ini menyembunyikan kotak biok itu. Dia mendesah dalam hatinya, orang-orang ini semua keluar dari tumpukan konspirasi. Rong Su disergap oleh rekannya, tetapi ia berhasil bertahan hidup. Jelas, rekannya sudah tewas. Setelah orang ini selamat, dia mulai berteriak maling. Jelas, dia tahu bahwa kotak ini akan bocor. Mau Ji curiga bahwa dia disergap dengan sengaja. Dan Gren Yi Immortal yang kurus ini bahkan lebih mengesankan, dia benar-benar berhasil menemukan Rong Su. Gren Yi Immortal yang kurus kering telah membuka kotak biok itu. Energi tipe air yang pekat segera terdeteksi oleh Mau Ji. Mata Mau Ji berbinar. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa dia akan melihat manik elemen air di kota Fana ini. 676 Mau Ji tidak berpikir untuk membungkamnya, jadi dia tidak memperluas kehendak spiritualnya. Dia hanya menggunakan kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh berbeda dari kehendak spiritual lautan kesadaran karena sangat tersembunyi. Tingkat kultifasi Mau Ji jauh lebih tinggi dibanding pihak lainnya, jadi saat kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya mendarat di kotak biok, Gren Yi Immortal bahkan tidak menyadarinya. Ketika Mau Ji melihat benda di dalam kotak biok, dia langsung kecewa. Memang ada barang yang tak ternilai harganya di dalam kotak biok itu dan itu adalah harta karun yang bahkan Susuren tidak akan rela mengambilnya begitu saja. Bagi seorang kultifator tipe air, bahkan seorang kaisar abadi akan sulit ditemukan. Bagi Mau Ji, benda ini tidak berarti apa-apa karena ada kristal air purba di dalam kotak biok tersebut. Tidak peduli seberapa berharganya kristal air purba itu, ia tidak dapat menggantikan manik elemen air. Mau Ji sudah memiliki sebelas kristal api purba, jadi bukankah ia masih kekurangan manik elemen api? Mau Ji segera teringat pada manik elemen api yang disertakan dengan kristal api purba. Mungkinkah kristal air purba ini juga memiliki manik elemen air? Dewa Yi Agung ini pasti menemukan jalan ke sini dengan mengikuti tanaman merambat itu. Karena mereka mengikuti petunjuknya, kemungkinan besar mereka tahu dari mana kristal air purba itu berasal, dan dari mana duo Seng mendapatkannya. Dia tidak berani bertanya pada susuren tentang asal-usul kristal air purba karena dia takut akan terbongkarnya dunia kekal miliknya tetapi dia tidak berani bertanya pada seorang Dewa Yi Agung. Saat Mau Ji memikirkan hal ini, dia mendengar ledakan keras. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya melihat tiga sosok bergegas menuju ruang bawah tanah. Adapun penghalang di luar ruang bawah tanah, penghalang itu dihancurkan dengan paksa oleh mereka bertiga. Mau Ji bergegas meninggalkan jejak kehendak spiritual pada kristal air purba dan Gren Yi Immortal sebelum menarik kembali kehendak spiritualnya dari saluran penyimpanan rohnya. Tiga sosok mendarat di depan Mau Ji dan yang lainnya dan yang memimpin mereka sebenarnya adalah seorang gadis muda yang cantik. Gadis itu bertubuh ramping dengan rambut panjang yang diikat menjadi sanggul. Matanya besar dan cerah serta kulitnya seperti air. Berdiri di sini, aura muda dan aura spiritual seorang yang abadi dapat dirasakan, memberikan perasaan nyaman. Saat Mau Ji melihat gadis ini, dia langsung teringat pada Susi dan bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Dan Han King Ru, apakah dia melarikan diri dari kota abadi Dai? Sayangnya tingkat kultifasinya terlalu rendah sehingga dia hanya merasakan perasaan tidak berdaya. Kultifasi gadis itu tidak tinggi, dia hanya berada di tahap abadi mendalam akhir. Adapun dua orang di sampingnya, wanita muda di sebelah kiri berada di puncak tahap abadi Gren Luo. Lelaki tua berwajah hitam di sebelah kanan adalah raja abadi tingkat menengah yang kokoh. Tatapan gadis muda itu menyapu Mau Ji, dan segera tertuju pada Rong Su, yang sedang berbaring di tanah. Nada suaranya berubah dingin saat dia bertanya, kamu pasti Rong Su dari Serikat Dagang Tepi Laut. Katakan padaku, di mana kamu mengurung Sayang. Mau Ji mengerti maksud mereka. Sepertinya mereka datang ke sini untuk mencari seseorang seperti dirinya. Jika asosiasi perdagangan tepi laut berjalan terlalu banyak di malam hari, sesuatu akhirnya akan terjadi. Kali ini, bukan saja dia telah menyinggung perasaannya, tetapi dia juga telah menyinggung perasaan seorang teman yang memiliki pengawal Raja Surgawi. Awalnya, Mau Ji bermaksud menggunakan barang-barangnya untuk ditukar dengan orang-orang ini, lalu mencari waktu untuk secara diam-diam memusnahkan seluruh tim Serikat Dagang Tepi Laut. Namun sekarang, sepertinya dia tidak perlu melakukannya. Rong Su tertegun ketika mendengar gadis muda itu bertanya tentang Zesang. Meskipun Rong Su tampak sedikit bingung, Mau Ji masih bisa merasakan ketakutan Rong Su. Aku tahu, seorang pria di dalam kurungan di samping tiba-tiba berteriak, Zesang dikurung di dalam kurungan di seberang. Dia meninggal beberapa hari kemudian. Kerangka itu masih ada di sana. Selagi berbicara, pria ini menunjuk ke sebuah sangkar logam di depannya. Di dalam kurungan itu, hanya ada kerangka yang terkunci. Kerangka itu sudah menghitam. Rong Su mulai gemetar. Dia buru-buru berkata, Itu bukan salahku. Aku tidak tahu kalau dia dikurung di sini. Seharusnya Dekan Wu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Dewa Agung Yi yang paling dekat dengannya mengangkat tangannya dan menebas dengan bilah pedang yang bersinar. Pada saat yang sama, dia berteriak, Sampah. Termasuk keponakanku, berapa banyak orang yang telah kau bunuh. Pedang yang bersinar itu mengandung sedikit energi api. Di bawah tebasan ini, jiwa Rong Su juga padam. Mau Ji menghela nafas. Orang ini benar-benar tegas. Dia tahu bahwa jika dia menunda lebih lama lagi, Rong Su akan mengekspos kristal air purba miliknya. Karena itu, dia memutuskan untuk membungkamnya. Benar saja, tatapan mata gadis mudanan cantik itu tertuju pada Dewa Yi Agung ini, keponakanmu juga dikurung oleh orang ini. Dewa Agung Yi itu mengangguk. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Ya, orang ini adalah sampah dari dunia abadiku. Seorang dewa benar-benar membantai manusia. Ia bahkan membangun penjara bawah tanah yang gelap. Gadis muda yang cantik itu mengangguk, tidak buruk. Kau membunuhnya dengan baik. Dewa Yi Agung mengepalkan tangannya dan berkata, Lutong pergi dulu. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia menatap tajam Mo Wu Ji dan kawan-kawan. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Mo Wu Ji sedikit terdiam. Pengalaman gadis muda yang cantik ini sungguh terlalu dangkal. Kata-kata Dewa Yi Agung yang kurus itu penuh dengan celah untuk kristal air purba itu. Dia bahkan tidak menyadarinya. Grand Yi Immortal yang baru saja pergi ini seharusnya telah hidup selama puluhan ribu tahun, bukan? Mungkin bahkan lebih dari itu. Ayah keponakannya adalah saudara laki-lakinya, jadi dia juga pasti seorang abadi dengan tingkat kultifasi yang sama. Dalam keadaan normal, keturunan langsung dari yang abadi akan memiliki beberapa akar spiritual, kecuali ada keadaan khusus. Orang ini mengatakan bahwa keponakannya hanyalah seorang manusia biasa, jadi ada yang salah dengan perkataannya. Mundur selangkah lagi, jika keponakannya seorang manusia, berdasarkan rentang hidupnya, dia seharusnya tidak hidup sampai hari ini. Sedangkan keponakannya adalah seorang manusia, bukan tidak mungkin baginya untuk hidup sampai hari ini, hanya saja kemungkinannya sangat kecil. Sangat sedikit manusia abadi yang akan membuang tenaga dan upaya mereka untuk melahirkan seorang manusia fana. Lagi pula, apakah keponakannya seorang idiot? Setelah ditangkap oleh Sisai Tretunian, dia tidak mengatakan apa-apa. Asal keponakannya mengatakan bahwa ia memiliki seorang paman yang bernama Gren Yi Immortal, akankah Sisai Tretunian berani menyentuhnya? Nona kecil, orang itu berbohong padamu. Setelah Dewa Agung Yi pergi, Raja Dewa di sampingnya tiba-tiba berkata, Gadis muda yang cantik itu sedikit mengernyit. Dia langsung mendengus dan berkata, Ayah benar. Terlalu banyak orang pengkhianat di luar sana. Lain kali aku bertemu dengannya, aku pasti akan memberinya pelajaran. Hanya dengan satu kalimat, Mauji tahu bahwa gadis muda yang cantik ini baik hati. Kalau orang biasa, dia tidak akan diberi pelajaran, tapi malah dibunuh. Dia bahkan mungkin mengajak Raja Abadi di sampingnya untuk mengejar Dewa Yi Agung itu dan membunuhnya. Siapa kalian? Pandangan gadis muda yang cantik itu tertuju pada Mauji dan Yu Jing Feng. Yu Jing Feng buru-buru berkata, kakek dan adikku ditangkap dan dibawa ke sini. Kakak Dahuang dan aku datang untuk menemui mereka, tetapi mereka juga ingin mengurung kami di sini. Gadis muda yang cantik itu mengangguk, benar sekali. Mengetahui bahwa ada orang abadi di Syside Trade Union, kalian manusia biasa masih berani datang ke sini untuk menyelamatkan orang. Dengan itu, gadis muda itu mengangkat tangannya dan bila-bila cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas. Rantai-rantai logam dan rumah-rumah logam di sekitarnya semuanya terpotong olehnya. Setelah melakukan ini, dia berkata, semuanya pergi. Di masa mendatang, cobalah untuk tidak berhubungan dengan serikat-serikat pekerja yang licik ini. Setelah orang-orang yang dikurung di rumah-rumah besi itu mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka semua mulai melarikan diri. Bahkan mereka yang tidak bisa berjalan pun berjuang untuk merangkak keluar. Yu Jing Feng bergegas mendukung Yu Cheng. Lian Ying Xian memegangi dadanya, tidak berani berdiri. Gadis muda itu dengan santai mengambil sepotong pakaian dan melemparkannya ke Lian Ying Xian. Pada saat yang sama, dia membentuk segel penyembunyian. Setelah beberapa saat, Lian Ying Xian keluar mengenakan pakaian yang diberikan gadis muda itu. Ia membungkuh dan berterima kasih kepada gadis muda yang menyelamatkannya. Gadis muda itu mengamati Lian Ying Xian. Tiba-tiba, dia berkata, apakah kamu bersedia mengikutiku ke kota abadi? Lian Ying Xian sudah kembali tenang. Ketika mendengar kata-kata ini, dia tidak ragu untuk menggelengkan kepalanya, terima kasih banyak atas kebaikan guru abadi. Aku masih terbiasa hidup di tepi laut. Jejak kekecewaan dia langsung berkata, kamu tinggal di mana? Desa abadi yang berbeda. Lian Ying Xian menjawab dengan hormat. Baiklah. Setelah itu, gadis muda itu menoleh kedua orang di sampingnya dan berkata, ayo pergi. Dalam sekejap, mereka bertiga sudah pergi. Yu Cheng tahu bahwa Mo Wu Ji adalah seorang yang abadi. Meskipun penampilan Mo Wu Ji telah berubah, dia tidak terkejut. Dia bergegas mengucapkan terima kasih kepada Mo Wu Ji. Mo Wu Ji mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yu Cheng, ayo kembali dulu. Pada saat yang sama, saluran penyimpanan roh Mo Wu Ji juga merasuki tubuh Lian Ying Xian. Tak lama kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Kultifasi Lian Ying Xian tampak sedikit aneh. Terakhir kali dia melihat Lian Ying Xian, dia jelas berada di tahap abadi Luo Agung tingkat lanjut. Kali ini, ketika dia menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindainya, tubuhnya tampak seolah-olah dia belum pernah berkultifasi sebelumnya. Mungkinkah dia telah salah melihat dengan mata rohaninya sebelumnya? Lian Ying Xian belum pernah berkultifasi sebelumnya. Saat memikirkan hal ini, kehendak spiritual Mo Wu Ji langsung mendarat di tubuh Lian Ying Xian. Beberapa saat kemudian, raut wajah Mo Wu Ji berubah sedikit aneh. Lian Ying Xian tidak memiliki kultifasi apapun, dia hanyalah manusia biasa. Mo Wu Ji langsung memusatkan mata spiritualnya untuk melihat Lian Ying Xian. Kultifasi Lian Ying Xian segera muncul di depan Mo Wu Ji. Tahap abadi Gren Luo lanjutan. Spiritualitasnya terkendali, tidak sedikitpun bocor keluar. Mengamati tubuhnya sekali lagi, Mo Wu Ji memastikan bahwa dia benar-benar dari apa yang terlihat, tubuh Lian Ying Xian memang sedikit aneh. Mo Wu Ji merasa cemas dengan kristal air purba itu, jadi dia memutuskan untuk mencarinya terlebih dahulu. Setelah masalah ini selesai, dia akan kembali ke desa abadi di Fergen untuk bertanya tentang Lian Ying Xian. Kebanyakan orang tahu bahwa Serikat Dagang Seaside sedang dalam masalah. Jadi, tidak ada yang merasa heran ketika kelompok Mo Wu Ji yang beranggotakan empat orang meninggalkan Serikat Dagang Seaside. Sebaliknya, masih banyak orang di sekitar Seaside Trade Union. Sedangkan untuk konter di lantai pertama Siside Trade Union sudah kosong. Tidak ada satupun petugas yang tersisa. Jing Feng, berhentilah melihat-lihat. Berjalanlah lebih cepat. Melihat Yu Jing Feng masih penasaran melihat ke arah kerumunan, Yu Cheng berteriak. Yu Jing Feng buru-buru menundukkan kepalanya, dan kelompok berempat itu meninggalkan kota Extreme Glade. Setelah mengalami semua ini, Yu Cheng bahkan tidak berani menyebutkan bahwa Serikat Dagang Tepi Laut telah mengambil beras seribu fusing miliknya. Baginya, lebih aman untuk kembali ke Divergen Immortal Village sesegera mungkin. Jing Feng, Paman Cheng, aku harus keluar sebentar. Setelah selesai, aku akan kembali. Kata Mouji saat mereka meninggalkan desa abadi Divergen. Dia bisa merasakan jejak keinginan spiritualnya semakin menjauh. Dia khawatir kecelakaan akan terjadi. Baiklah, baiklah. Silakan. Kami baik-baik saja sekarang. Mendengar Mouji memanggilnya Paman Cheng, Yu Cheng sedikit gelisah. Hari ini, dia secara pribadi menyaksikan betapa mengerikannya makhluk abadi. Hanya dengan dua lambayan tangan, Ketua Asosiasi Serikat Buruh Tepi Laut dan Diakon Wu di Penggal. 677 Saat dia meninggalkan kota Ekstrim Glade, Mouji mengubah penampilannya sekali lagi. Dari seorang nelayan yang hidup di tepi laut, ia berubah menjadi seorang sarjana berwajah pucat. Tubuhnya dipenuhi dengan spiritualitas, dan satu tatapan saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang Grenji Immortal. Teknik melarikan diri dari angin milik Mouji telah mencapai tingkat ketiga, tahap teleportasi angin. Bahkan tanpa harta karun terbang, kecepatannya tidak akan meninggalkan jejak sedikitpun. Hanya dalam waktu setengah hari, Mouji berhasil menangkap kapal terbang milik Grenji Immortal. Pembatasan kapal terbang itu hanyalah hiasan di mata Mouji. Dengan sapuan tangannya yang sederhana, pembatasan kapal terbang itu langsung terkoyak. Siapa kamu? Grenji Immortal yang kurus kering, yang tadinya duduk di geladak, melompat berdiri. Ia menatap Mouji dengan waspada dan takut, yang tiba-tiba muncul di kapal terbangnya. Kapal terbangnya melaju dengan kecepatan tinggi, dan dia bahkan tidak menyadari kedatangan Mouji. Terlebih lagi, kapal terbangnya memiliki keterbatasan, tetapi ketika Mouji merobek keterbatasan kapal terbangnya, dia sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Serahkan. Saat Mouji berbicara, dia melambaikan tangannya, dan puluhan segel tangan misterius pun terlontar keluar. Pembatasan asli kapal terbang itu telah diubah olehnya. Grenji Immortal yang kurus kering itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Hanya dari gerakan ini saja, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa mengalahkan Mouji. Sahabat abadi, bolehkah aku bertanya? Dewa Agung Yi ini dengan kuat menekan rasa takutnya, dan bertanya dengan ragu. Mouji melambaikan tangannya, lalu sebilah pedang bercahaya melesat keluar. Dia melihat dengan jelas sebilah pedang Mouji yang bersinar, tetapi Dewa Agung Yi ini tidak mampu menghindarinya. Dia hanya bisa menyaksikan salah satu lengannya dipotong oleh Mouji. Aku akan memberikannya padamu. Tanpa menunggu Mouji menyerang lagi, Dewa Yi Agung ini mengeluarkan kotak diok berisi kristal air purba, dan melemparkannya ke Mouji. Dia yakin bahwa Mouji ada di sini untuk kristal air purba ini. Kalau sekarang dia masih berpura-pura mati, maka dia akan mati lebih cepat lagi. Hatinya dipenuhi dengan kengganan. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kristal air purba ini, tetapi dalam sekejap mata, kristal itu diambil oleh orang lain. Mouji menerima kotak diok itu, dan menggunakan kehendak spiritualnya untuk menghapus semua jejak kehendak spiritual di kotak itu. Setelah itu, ia menyimpan kristal air purba ini di dunia abadi miliknya. Merasakan jejaknya telah menghilang tanpa jejak, Dewa Agung Yi ini tahu bahwa kristal air purba ini tidak lagi ada hubungannya dengannya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk melindungi kehidupan kecilnya. Rekan abadi, aku sudah memberimu barang itu. Melihat Mouji menyimpan kristal ubur-ubur purba, Dewa Yi Agung yang kurus kering ini berbicara sekali lagi, seakan-akan mengingatkan Mouji. Mouji tetap tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, bagaimana kau tahu tentang kristal-kristal ini? Jika kau melewatkan satu kata pun, aku akan perlahan membakar roh dan jiwa purba milikmu. Sambil berbicara, Mouji mengeluarkan jantung cendekiawannya. Jantung cendekiawan kini menjadi api abadi kelas tujuh. Hanya dari energi di luarnya saja, Dewa Yi Agung ini bisa merasakan aura kematian. Dia menatap hati cendekiawan dengan takut. Dia sangat yakin bahwa satu pikiran dari Mouji dapat menghancurkan jiwanya. Bagaimana mungkin seorang Dewa Agung Yi memiliki api abadi tingkat tujuh? Dia segera mengerti bahwa Mouji bahkan bukan seorang Dewa Yi Agung, tetapi kultifasinya jauh di atas itu. Aku akan bicara, aku akan bicara, Dewa Agung Yi ini tidak ragu untuk mengatakannya. Dia sangat yakin bahwa Mouji tidak berbohong. Dia selalu melakukan hal ini sendiri. Dia tahu bagaimana membuat seseorang mengatakan kebenaran dalam waktu yang singkat. Ini adalah metode yang digunakan Mouji. Setahun yang lalu, karena saya terluka parah, saya harus tinggal di balik pintu tertutup di Kongjishan. Dua orang kultifator kebetulan bertarung di Kongjishan. Saya mengenali salah satu dari mereka, dia adalah ketua asosiasi Serikat Buruh Tepi Laut, Rongsu. Pertarungan antara keduanya berlangsung sangat sengit. Akhirnya, Rongsu menggunakan jimat untuk melukai lawannya dan membunuhnya. Dia menemukan kotak diok di cincin penyimpanan lawannya, yang berisi kristal air purba ini. Saat itu, aku ingin merebutnya kembali. Namun, lukaku belum sembuh, jadi aku hanya bisa menyerah. Belum lama ini, setelah lukaku sembuh, hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke Sicide Trade Union untuk merebut kembali kristal air purba ini. Kalau saja Mouji tidak mengalami semua hal ini, dan tahu bahwa kristal air purba itu dibawa kembali oleh duo seng dari desa Lightglade, dan baru saja direnggutnya baru-baru ini, dia pasti benar-benar mempercayai kata-kata orang ini. Ketika Dewa Agung Yi selesai berbicara, dia menatap Mouji dengan cemas. Matanya seolah berkata bahwa Mouji tidak akan bermain sesuai aturan. Mouji mengangkat tangannya sekali lagi, dan bila pedang bercahaya lainnya melesat keluar. Gren Yi Immortal ini jelas melihat bila pedang bercahaya milik Mouji, namun dia tak mampu menghentikannya. Ruang di sekitarnya tampaknya berada di bawah kendali Mouji. Dia hanya bisa menyaksikan lengannya yang lain dipotong oleh Mouji. Ini belum berakhir. Jantung cendikiawan Mouji bahkan sudah mendekati punggungnya. Api yang mengerikan menyapu, dan dia bisa mencium aroma kematian. Sahabat abadi, kamu, Dewa Agung Yi ini benar-benar takut. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau berani mengarang cerita, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Juga, izinkan aku mengingatkanmu, kristal air purba ini dibawa kembali oleh seorang manusia. Kata-kata Mouji dipenuhi dengan niat membunuh. Mendengar perkataan Mouji, wajah Dewa Agung Yi ini langsung memucat. Dia akhirnya mengerti bagaimana Mouji bisa mengejarnya. Jadi Mouji juga tahu asal-muasal kristal air purba ini. Saya akan bicara. Dewa Yi Agung ini berkata dengan wajah pucat, kristal air purba itu berasal dari danau air abadi racun. Temanku Sizen dan aku menerima berita bahwa ada harta karun tipe air puncak di danau racun. Saat itu, kami tidak tahu bahwa harta karun itu adalah kristal air purba, jadi kami memutuskan untuk bekerja sama dan menuju ke danau racun untuk mencarinya. Tempat macam apa danau racun itu? Seberapa berbahayanya? Mouji menyela perkataan Dewa Agung Yi ini. Baginya, asal-muasal kristal air purba adalah yang terpenting. Dewa Agung Yi ini tidak berani menyembunyikan apapun dan menjawab dengan hati-hati, danau racun tidak jauh dari sini. Di sebelah utara kota Dewa Dataran Angin, racun air di danau racun sangatlah kuat, dan tidak ada pil penawar yang mampu menyembuhkannya. Karena tidak ada pil penawar racun, mengapa kau dan si Zen berani pergi ke danau racun? Mouji mengerutu, dan nadanya sedikit tidak bersahabat. Dewa Agung Yi ini buru-buru menjelaskan, saat itu, aku memperoleh dua pil penawar racun. Aku memberitahu si Zen bahwa kita masing-masing akan turun untuk menjelajah selama dua jam, dan dua pil penawar racun ini akan cocok untuk kita berdua. Si Zen menyetujui metodeku, dan karena akulah yang memperoleh pil penawarnya, dia pun turun lebih dulu. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia kembali dengan kristal air purba. Saat itu, racunnya terlalu mengerikan, seluruh tubuhnya menjadi hitam, dan bahkan roh primordialnya mulai terkikis. Dia bilang aku berbohong padanya, dan pil penawar racun tidak berpengaruh, jadi dia tiba-tiba menyerangku. Setelah aku terluka parah, aku melarikan diri ke gunung Kong Ji untuk memulihkan diri. Mouji mencibir, aku khawatir kau sudah tahu kalau air danau racun itu beracun, dan pil penawar racunmu tidak akan mampu menyembuhkannya. Jadi kau menipu si Zen agar pergi ke danau racun untuk membantumu menemukan kristal air purba. Kau memang sangat jahat. Katakan padaku, bagaimana kau tahu bahwa kristal air purba itu diambil oleh seorang manusia, dan berakhir di tangan pimpinan Serikat Dagang Sisayt. Dewa Yi Agung ini sepertinya tahu bahwa dia tidak memiliki fungsi fisiologis hari ini, jadi dia hanya berkata, aku bersedia memberitahumu, asalkan kamu memberiku kesempatan untuk bereinkarnasi. Tentu, jika kau memberitahuku, aku akan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi, jawab Mouji. Dari apa yang terlihat, Dewa Agung Yi ini juga tahu bahwa dia ingin membunuhnya. Orang Fana itu memiliki akar spiritual yang baik, jadi dia diterima sebagai murid oleh si Zen. Saat itu, dia juga berada di tepi danau. Setelah si Zen melukaiku dengan parah, dia memberikan kristal air purba itu kepada muridnya. Muridnya adalah manusia biasa, dan meskipun dia tidak bersentuhan dengan air beracun itu, dia tetap terinfeksi oleh gas beracun itu. Aku tidak tahu bagaimana Kepala Serikat Dagang Tepi Laut mengetahui tentang kristal air purba itu, dan bagaimana dia mendapatkannya. Itu karena aku meninggalkan jejak kehendak spiritual pada kristal air purba itu, yang merupakan caraku menemukan rongsu dari Serikat Dagang Tepi Laut. Dewa Agung Yi ini berbicara dengan sangat cepat, jelas tidak menyembunyikan apapun. Siapa si Zen? Dia berasal dari Danau Abadi Beku, dan kita bisa dianggap teman, jawab Dewa Yi Agung ini dengan cepat. Danau Abadi yang Beku. Mouji merasa nama ini agak familiar. Tak lama kemudian, dia teringat seorang wanita, Si Li, yang juga berasal dari Danau Abadi Beku. Dulu ketika pertama kali tiba di dunia abadi, dia muncul di alam rahasia tanpa jiwa. Di alam rahasia ini, dia pernah bertemu Si Li sekali, dan Si Li bahkan sedikit membantunya. Dia tidak menyangka akan mendengar nama Danau Abadi Beku lagi hari ini. Si Zen sungguh tidak beruntung memiliki teman sepertimu. Dengan itu, Mouji mengangkat tangannya dan meninju ke bawah. Tubuh Dewa Agung Yi ini langsung hancur, dan roh primordialnya hancur. Hanya jiwa sisa yang ditinggalkan oleh Mouji, ini adalah jiwa sisa yang dijanjikan Mouji untuk bereinkarnasi. Setelah melakukan semua ini, Mouji langsung menyapu cincin penyimpanan dan kapal terbang milik Dewa Yi Agung ini. Sosoknya melesat, dan dia sudah menghilang. Merasakan hilangnya Mouji, jiwa yang tersisa ini bersumpah dengan kejam bahwa begitu dia merekonstruksi tubuhnya, dia pasti akan menyiksa dan membunuh Mouji seribu kali lagi. Kaca! Suara samar terdengar dari jiwa yang tersisa. Jika ia bisa membuka mulutnya untuk mengutuk, jiwa yang tersisa ini pasti akan mengutuk Mouji karena telah bertindak tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Beberapa saat kemudian, sisa ingatan dan keinginan jiwa yang tersisa itu pun lenyap tanpa jejak. Hanya jiwa yang tersisa tanpa ingatan apapun menghilang dari posisi asalnya, dan mengalir menuju tempat jiwa itu bereinkarnasi. Mouji telah mengalami berbagai macam hal, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan sisa jiwa yang menaruh dendam padanya masih menyimpan ingatannya. Jika Dewa Agung Yi ini benar-benar berpikir seperti ini, maka Mouji hanya bisa mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu banyak berpikir. Namun, dia tidak akan membuat kesalahan dengan menyimpan ingatan pihak lain. Tepat saat Mouji berbalik dan berjalan kurang dari setengah jam, fluktuasi spasial yang intens dapat dirasakan. Kehendak spiritual Mouji mendeteksi enam kultifator yang sedang bertarung. Dia mengenali tiga dari mereka, mereka bertiga adalah orang-orang yang pergi ke Serikat Dagang Tepi Laut belum lama ini. Seorang gadis muda, seorang Green Luo Imortal, dan seorang pengawal Raja Abadi. Secara logika, di Yong Ying Immortal Domain, kekuatan semacam ini seharusnya sudah cukup. Kenyataannya, mereka bertiga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lelaki tua yang agak kecoklatan itu juga ditahan oleh seorang Raja Abadi. Meskipun dia tidak dalam posisi yang kurang memuntungkan, dia jelas tidak memiliki kemampuan untuk menekan lawannya, apalagi membantu. Wanita muda Green Luo Imortal itu tidak membutuhkan bantuan, tetapi dia juga ditahan oleh lawannya. Yang membutuhkan bantuan adalah gadis muda yang cantik itu. Lawan gadis muda cantik itu mortal yang levelnya lebih tinggi darinya. Kalau bukan karena harta sihir pertahanan tingkat puncaknya, payung awan abadi, dia mungkin sudah terbunuh. Meski begitu, dia tidak akan bisa bertahan lama tanpa bisa membalas. 678. Mouji tidak sengaja menghindari mereka, dan hanya berjalan melewati beberapa petarung itu. Ketika mereka melihat Mouji berjalan mendekat, mereka berenang menoleh ke arahnya. Ketika mereka menyadari bahwa Mouji hanyalah seorang Dewa Yi Agung, mereka langsung berhenti memperhatikannya. Raja Abadi itu berteriak, Hejian, singkirkan semut yang lewat ini. Saat Raja Abadi mengatakan itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Seorang Dewa Agung Yi berani lewat sini. Sebelum dia bisa melanjutkan, Sang Dewa Yi Agung menyimpan harta ajaibnya dan menyerbu ke arah Mouji. Mouji bahkan tidak peduli dengan serangan Grand Z Immortal itu saat dia meninjunya. Pukulan itu tidak ditujukan kepada Grand Z Immortal itu melainkan kepada Great Circle Grand Luo Immortal yang sedang bertarung dengan wanita muda itu. Mouji berpengalaman dalam pertempuran sehingga ia tentu tahu bahwa kunci untuk memecahkan situasi ini bukanlah Dewa Si Agung ini melainkan Dewa Luo Agung lingkaran besar. Ledakan. Gelombang energi unsur abadi yang dahsyat menerjang dan dua Dewa Luo Agung yang sedang bertarung dapat merasakan kengerian pukulan Mouji. Grand Luo Immortal yang pertama kali menerima pukulan itu terkejut saat mengetahui bahwa ia dapat merasakan kekuatan pukulan itu. Mouji berada di tahap awal Grand Luo Immortal jadi bahkan seorang Raja Abadi harus berhati-hati terhadap pukulan ini. Dia masih jauh dari mampu menghadapi seorang Kaisar Abadi tetapi menghadapi seorang Dewa Luo Agung bukanlah masalah bagi Mouji. Ledakan. Pukulan ini langsung menghancurkan wilayah Dewa Luo Agung itu. Tepat saat Dewa Luo Agung itu ingin mundur dia merasakan tekanan mengerikan dari ruang di sekitarnya. Of. Anak panah darah menyembur keluar saat energi unsur abadi dari domain cruising fish meledak. Grand Luo Immortal ini terluka parah di tempat. Wanita muda itu melihat kesempatan itu dan mengeluarkan harta karun ajaibnya untuk menyelimuti Grand Luo Immortal ini di dalamnya. Jika bukan karena pukulan Mouji wanita muda itu paling-paling hanya setara dengan Dewa Luo Agung itu. Namun sekarang pukulan Mouji mampu menghancurkan wilayah Dewa Luo Agung itu dan melukainya dengan parah. Sekarang wanita muda ini sudah mengerahkan seluruh kemampuannya tidak peduli seberapa kuat Dewa Luo Agung ini dia tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Pada saat ini serangan Dewa Zi Agung itu tiba. Mouji bahkan tidak mau repot-repot membunuh lawannya karena sosoknya melesat dan menghilang tanpa jejak. Dia telah membunuh Dewa Luo Agung lingkaran besar itu yang sama saja dengan menghancurkan keseimbangan pertempuran. Dia tidak perlu tinggal di sini. Benar saja saat Mouji mundur wanita muda itu membunuh Dewa Luo Agung. Dengan memutar harta karun ajaib di tangannya wilayah kekuasaannya menyelimuti Dewa Zi Agung yang menyerang Mouji. Seorang Dewa Zi Agung tidak memiliki kesempatan melawan Dewa Luo Agung yang telah disempurnakan. Hanya dalam waktu sekejap dia dibunuh oleh wanita muda itu lagi. Sahabat abadi, mohon tunggu sebentar. Aku belum mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah menyelamatkan hidupku. Saat gadis cantik itu memanggil Mouji, Mouji sudah berjalan jauh. Saudari Xiaoyu, siapa orang ini? Kenapa kau tiba-tiba menolong kami lalu pergi begitu saja tanpa meninggalkan namamu? Tanya gadis muda itu dengan bingung. Wanita muda itu buru-buru berkata, tunggu sebentar, aku akan pergi membantu Paman Yu dulu. Tepat saat wanita muda bernama Xiaoyu selesai berbicara, suara lelaki tua berkulit gelap terdengar. Tidak perlu, orang itu sudah melarikan diri. Raja abadi yang sedang bertarung dengan Paman Yu melihat bahwa situasinya tidak benar dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Nona kecil, kita harus segera kembali. Sepertinya ada yang mengawasi kita. Lelaki tua itu berjalan mendekat. Gadis muda itu mengerutkan kening dan berkata, orang itu menginginkan kristal air primal. Kami belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Di mana kami bisa mendapatkannya. Xiaoyu juga menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, kita tampaknya telah terlibat dalam konspirasi. Sebaiknya kita bergegas kembali ke istana. Paman Yu, apakah Anda melihat orang yang menolongku tadi? Apakah dia dalam tahap Raja Abadi? Dia memang percaya bahwa Mouji berada di tahap Raja Abadi. Lagipula, Mouji mampu melukai seorang dewa besar luo abadi dengan satu pukulan. Pihak lain bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika dia bukan Raja Abadi, lalu apa? Paman Yu menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa seseorang datang untuk membantuku. Mengenai kultifasinya, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk memeriksanya. Yang bisa saya pastikan adalah bahwa kultifasinya jelas tidak sesederhana Grand Yi Immortal di permukaan. Ketika Mouji kembali ke Divergen Immortal Village, Yu Cheng, Yu Jing Feng, dan Lian Ying Xian juga baru saja kembali. Ketika mereka bertiga melihat Mouji, mereka sangat gembira. Yu Jing Feng sangat berterima kasih kepada Mouji. Meskipun kakek dan adik iparnya tidak diselamatkan oleh gurunya, gurunya tetap mengikutinya untuk menyelamatkan mereka. Gurunya bahkan hampir terjebak di Serikat Dagang Tepi Laut. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan kebaikan seperti itu? Adik Ying Xian, bolehkah aku bicara denganmu secara pribadi? Mouji menatap Lian Ying Xian dan bertanya sambil tersenyum. Ketika Yu Cheng mendengar kata-kata Mouji, dia buru-buru memberikan alasan untuk pergi. Yu Jing Feng juga bergegas merapikan jaring. Mouji tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi dia tidak peduli. Lian Ying Xian menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Kita bicara di kamarku saja. Mouji berjalan masuk ke dalam rumah. Ketika melihat Mouji memasuki rumah, jejak perlawanan melintas di mata Lian Ying Xian. Namun, dia tetap mengikuti Mouji ke dalam rumah. Baginya, Mouji adalah seorang yang abadi. Daripada membuat makhluk abadi marah dan menyebabkan seluruh keluarganya menderita, lebih baik dia pasrah pada takdir. Setelah Lian Ying Xian memasuki rumah, Mouji dengan santai membentuk beberapa segel penyembunyian sebelum menatap Lian Ying Xian. Kehendak spiritualnya juga mulai mengamati aliran saluran spiritual di tubuh Lian Ying Xian. Dia benar-benar ingin tahu apakah Lian Ying Xian adalah seorang ahli yang mencari tubuh inang atau karena alasan lain. Wajah Lian Ying Xian memerah karena tatapan Mouji. Setelah beberapa saat, melihat Mouji tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk berkata, kakak Dahuang, selama kamu tidak melakukan apapun pada kakek dan Jing Feng, aku bersedia. Mouji melambaikan tangannya, adik Ying Xian, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Berikan tanganmu padaku. Kali ini, Mouji langsung mencengkram pergelangan tangan Lian Ying Xian. Semangat spiritualnya kembali meresap. Sesaat kemudian, Mouji mengirimkan kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya. Setelah beberapa waktu, Mouji akhirnya menemukan asal-usul kultifasi Lian Ying Xian. Di istana pikirannya, ada kristal yang bahkan lebih kecil dari sepersepuluh biji wijen. Kristal itu mengandung energi kultifasi yang melonjak dan tak terbatas. Alasan mengapa mata spiritualnya mampu melihatnya adalah karena mata spiritualnya dapat melihat semua ilusi. Dia mampu melihat energi kuat yang tersembunyi di dalam tubuh Lian Ying Xian. Alasan mengapa keinginan spiritualnya tidak mampu melihatnya adalah karena energi mengerikan di dalam istana pikiran Lian Ying Xian disembunyikan oleh lapisan yang samar-samar terlihat. Mouji menarik tangannya. Dia tidak berani memastikan energi mengerikan apa yang ada di dalam kristal itu. Apakah itu roh primordial atau awalnya milik Lian Ying Xian? Dia juga tidak berani bertindak sembarangan. Dengan kultifasinya, jika dia bertindak gegabuh, dia mungkin akan memicu energi mengerikan itu dan mengubah Lian Ying Xian menjadi debu. Melihat Mouji menarik tangannya, Lian Ying Xian mengerutkan alisnya dalam diam. Lian Ying Xian menjadi semakin gelisah. Dia tidak tahu apa maksud guru abadi di depannya ini. Apakah dia menginginkannya atau tidak? Setelah setengah jam berlalu, Mouji akhirnya bertanya, Adik Ying Xian, bisakah kau menceritakan masalah lumu? Ketika Lian Ying Xian mendengar kata-kata Mouji, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan takut, Tuan Guru Abadi, setelah saya menikah dengan Yu Jing Xian, kami tidak melakukan kontak fisik apapun. Dia sangat ingin berkultivasi. Dia khawatir bahwa membuka elemen yangnya akan memengaruhi fondasi kultivasinya. Mouji berkata, Bukan tentang hal itu. Ini tentang masa kecilmu. Misalnya, orang tuamu. Misalnya, apakah kamu diadopsi atau kamu takut di luar? Ketika dia mendengar Mouji bertanya tentang orang tuanya, Lian Ying Xian menyadari bahwa dia mungkin telah salah memahami niat guru abadi ini. Setelah berbincang dengan Mouji beberapa saat, dia merasa bahwa Mouji berbeda dari para ahli abadi lainnya. Sikapnya sangat tenang. Dia perlahan-lahan menjadi rileks dan nadanya menjadi jauh lebih lembut. Setelah ibuku melahirkanku, darah dan energinya sangat kurang. Ayahku terus-menerus pergi ke lautan ekstrim untuk mencari berbagai macam makanan bergizi untuk menggantikan tubuh ibuku. Sampai suatu hari, ayahku tidak pernah kembali. Saat dia mengatakan ini, mata Lian Ying Xian sedikit memerah. Dia mengusap matanya dan melanjutkan, setelah ayahku pergi, ibuku tidak bertahan lama. Dia pergi bersama ayahku. Saat itu, saya baru berusia tujuh tahun. Alasan mengapa aku mampu bertahan hidup adalah karena kakekku. Mo Wu Ji mengangguk. Dia yakin bahwa kultifasi Lian Ying Xian berasal dari rahim ibunya. Lian Ying Xian bisa jadi adalah reinkarnasi dari seorang ahli. Ahli itu menyembunyikan kultifasi dan ingatannya. Dewa Luo Agung yang dilihatnya dengan mata rohaninya hanyalah permukaannya saja. Kultifasi Lian Ying Xian bisa jauh melampaui tahap Dewa Luo Agung. Hal ini terdengar sangat mengejutkan. Sebelumnya, Mo Wu Ji bahkan tidak mempertimbangkannya. Namun, ada banyak orang yang lebih kuat darinya di alam semesta ini. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya atau tidak bisa memikirkannya, itu tidak berarti orang lain tidak bisa memikirkannya. Ying Xian, aku baru saja memeriksa tubuhmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya memeriksa saluran rohmu dan beberapa meridian yang dapat menyimpan energi unsur abadi. Aku juga memeriksa warisan garis keturunanmu. Tubuhmu agak aneh. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang. Juga, aku merasa bahwa kamu memiliki beberapa akar spiritual. Jika kamu bersedia, aku dapat menerimamu aku. Ketika Mou Ji selesai berbicara, dia menatap Lian Ying Xian dengan penuh harap. Dia merasa bahwa akar spiritual Lian Ying Xian sangat mengesankan. Hanya saja, akar spiritual itu disegel oleh kristal di istana pikirannya. Jika dia perlahan-lahan melepaskan akar spiritual Lian Ying Xian dan mengajarinya cara berkultivasi, kecepatan kultivasinya mungkin lebih cepat daripada siapapun di dunia abadi. Terlebih lagi, meneliti warisan kultivasi Lian Ying Xian akan sangat penting untuk usahanya mengejar Grandao di masa depan. Ah, Lian Ying Xian menatap Mou Ji dengan heran. Mulutnya setengah menganga. Mou Ji merasa sangat canggung. Dia hanya bisa melanjutkan, Ying Xian, tidak apa-apa jika kamu tidak mau menjadikanku sebagai gurumu. Kamu bisa memperlakukanku sebagai kakak laki-lakimu, temanmu, atau bahkan seniormu. Jika Lian Ying Xian tidak mau berteman dengannya, maka dia hanya bisa melupakannya. Aku bersedia, aku bersedia. Suara Lian Ying Xian bergetar. Bahkan ada sedikit air mata dalam suaranya. Melihat sorot mata Lian Ying Xian, Mou Ji tahu bahwa dia sangat gelisah. Dia buru-buru berkata, jika kamu bersedia, maka kita seperti keluarga. Kamu tidak perlu merasa terkekang. Juga. 679. Guru, sebelum Mou Ji bisa mengatakan bahwa Jing Feng juga muridnya, Lian Ying Xian tiba-tiba berlari ke depan dan memeluknya sambil air mata mengalir di wajahnya. Gelombang kelembutan menyelimuti dirinya. Mou Ji langsung memahami perasaan Lian Ying Xian. Dia sama sekali tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Lian Ying Xian terlihat sangat kuat. Dia melakukan segala sesuatunya dengan tenang dan teratur. Kenyataannya, dia benar-benar kekurangan kasih sayang dan perhatian. Orang tuanya meninggal lebih awal, jadi dia tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Apa yang Yucheng berikan padanya hanya untuk menafkahinya? Mou Ji tidak salah. Lian Ying Xian memang sedang berusaha keras mengendalikan emosinya. Dia tidak pernah tahu apa artinya bersikap genit, juga tidak tahu apa artinya bergantung pada orang lain. Sejak berusia 7 tahun, dia telah berusaha keras untuk menjadi dewasa. Setidaknya di mata orang lain, dia adalah wanita yang berbudil luhur dan bijaksana. Kakeknya menyelamatkannya, bukan hanya karena orang tuanya, tetapi juga karena dia ingin dia menikahi Ying Xian. Hal ini menghasilkan karakternya yang kuat. Namun, hanya karena dia kuat bukan berarti dia tidak peka. Kata-kata Mou Ji sebelumnya hanya untuk menerimanya sebagai muridnya. Dia bisa merasakan bahwa Mou Ji tidak memiliki permintaan atau niat apapun. Ketika dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena diganggu, dia sadar betapa tidak berartinya dia. Dia mendambakan seseorang yang bisa diandalkan. Saat Mou Ji mengucapkan kata-kata itu, dia bisa merasakan bahwa Mou Ji tidak berbohong padanya. Tahun-tahun yang penuh kesulitan membuatnya sulit baginya untuk mengendalikan diri. Kaca, pintu kamar itu tiba-tiba terbuka dan seorang pemuda yang agak jelek berdiri di pintu. Di samping pemuda jelek itu ada seorang pria yang sedikit lebih tinggi. Pria jangkung ini baru saja meletakkan tangannya ke bawah. Jelas, dialah yang membuka paksa pembatas itu. Saat pembatas itu disentuh, Mou Ji melihat ke arah pintu. Dia langsung melihat kedua orang ini. Alasan mengapa dia dengan santai memasang batasan penyembunyian sederhana tanpa menggunakan kemauan spiritualnya adalah karena dia tidak menyangka bahwa seseorang akan dengan paksa membuka batasannya di Divergen Immortal Village. Dua orang yang berdiri di pintu adalah para kultifator. Pemuda jelek itu memiliki kultifasi yang rendah, dia hanya berada di tahap Dewan Hiliti. Di sisi lain, pria yang lebih tinggi berada di tahap awal Golden Immortal. Di mata Mou Ji, dia masih seperti semut. Yu Jing Shan. Lian Ying Xian melompat dari pelukan Mou Ji seperti burung yang terkejut. Dia menatap pria jelek yang marah itu berdiri di pintu. Tanpa sadar dia menyusut di belakang Mou Ji. Mou Ji mencapai kesepakatan. Jadi saudara laki-laki Yu Jing Feng, Yu Jing Shan, tidak mati. Sebaliknya, dia benar-benar menemukan sekte abadi dan bahkan berkultifasi hingga ke tahap Dewan Hiliti. Hanya dalam waktu sepuluh tahun, Yu Jing Shan telah berkultifasi dari seorang nelayan tanpa dasar apapun ke tahap Dewan Hiliti. Meskipun ia berada di dunia abadi dan menyerap energi spiritual abadi, orang dapat melihat bahwa akar spiritual dan persepsi Yu Jing Shan sangat tinggi. Lian Ying Xian, dasar jalang. Aku bahkan kembali untuk membawamu ke sekte abadi. Matilah untukku. Yu Jing Shan menegur dengan kasar. Setelah itu, dia akan menyerang. Berhenti. Yu Cheng bergegas maju dan menghalangi jalan Yu Jing Shan. Kakek, apakah kamu membantu orang luar? main-main dengan pria lain di rumah, dan kamu malah membantu orang luar. Urat-urat didahi Yu Jing Shan mulai muncul. Mo Wu Ji menghela nafas dalam hatinya. Jika bukan karena Yu Jing Feng yang menyelamatkan hidupnya, dia pasti sudah pergi bersama Lian Ying Xian. Tidak peduli seberapa berbakatnya Yu Jing Shan, dia bukanlah tandingan yang cocok untuk Lian Ying Xian. Sangat mungkin bahwa Lian Ying Xian merupakan reinkarnasi dari orang penting, dan dia bahkan mungkin memiliki ingatannya sendiri. Jika Yu Jing Xian menghancurkan kepolosannya, sesuatu yang besar mungkin terjadi di masa depan. Mo Wu Ji merasa sedikit pusing. Dia sudah siap menerima Yu Jing Feng sebagai muridnya. Saat Yu Jing Feng menjadi muridnya, dia akan mewarisi warisannya. Kesalahpahaman hari ini jelas telah menyebabkan Yu Jing Shan menaruh dendam padanya. Demi Yu Cheng dan Yu Jing Feng, dia pasti tidak akan membunuh Yu Jing Shan. Tidak membunuh Yu Jing Shan bukan berarti dia akan menerima Yu Jing Feng sebagai muridnya. Menerima murid yang memiliki dendam besar terhadapnya tidak sesuai dengan karakternya. Dia tidak percaya bahwa masalah kakak laki-lakinya tidak ada hubungannya dengan adik laki-lakinya. Jika dia tidak memikirkan masa depan, maka dia akan mencari kematian. Dewa emas itu berkata dengan lemah, apa gunanya bicara omong kosong begitu? Adik Jing Shan, maksudku adalah kita harus membunuh mereka saja. Tak apa-apa tidur dengan wanita jalan macam dia, tapi jangan dianggap serius. Anda bisa membunuh laki-laki itu, lalu masuk dan tidur dengan perempuan itu, lalu membunuhnya. Jangan khawatir tentang hal lain. Jika terjadi sesuatu, aku akan membantumu. Yu Jing Shan mengerti maksud rekannya. Kawan itu memberitahunya untuk tidak khawatir. Mauji juga seorang kultifator, dan dia bisa membantu. Seorang dewa emas sebenarnya membujuk dewa kehampaan. Jelas, posisi Yu Jing Shan di sekte itu sangat tinggi. Kakak, apakah kamu benar-benar akan membunuh kakak ipar? Semua orang di desa mengatakan bahwa sesuatu terjadi padamu di luar. Itulah sebabnya kakek dan aku ingin kakak Dahuang menikahi kakak iparku. Yu Jing Feng mendengar ini dan panik. Dia bergegas untuk menghentikan Yu Jing Shan bersama kakeknya Yu Cheng. Saudaranya terbang mendekat. Ketika ia mendarat dari langit, ia juga terkejut. Sebelumnya, ketika mauji membawanya untuk berteleportasi, dia tidak tahu bahwa teleportasi jauh lebih sulit daripada terbang. Sebaliknya, terbang memberinya pemahaman lebih baik tentang betapa kuatnya makhluk abadi. Dari sudut pandangnya, selama dia berkultifasi, dia juga akan bisa berteleportasi. Bajingan kecil, enyahlah. Kalau bukan karena kakek, aku pasti sudah menendangmu sampai mati, Yu Jing Shan menegur dengan kasar. Diam. Wajah Yu Cheng memucat saat dia menunjuk Yu Jing Shan, apakah kamu masih melihat orang tuamu dan aku di matamu? Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata yang tidak berbakti seperti itu? Kakek, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia awalnya bajingan, Yu Jing Shan mendengus dingin. Namun, dia tidak melakukan apapun. Itu pasti karena Yu Cheng. Yu Cheng berkata dengan suara gemetar, Jing Shan, aku tahu kamu telah berkultifasi. Aku juga sangat senang bahwa klan Yu kita akhirnya memiliki seorang yang abadi. Tapi Jing Feng benar, kamu seharusnya tidak memarahi Jing Feng. Kakek, Yu Jing Feng menatap Yu Cheng dengan ragu. Dia tidak mengerti mengapa saudaranya sendiri akan memarahinya sebagai bajingan kecil. Yu Cheng menghela nafas dan berkata, awalnya, aku berharap segalanya tidak akan pernah berakhir seperti hari ini. Sekarang keadaan sudah seperti ini, saya hanya bisa menjelaskan semuanya. Jing Shan, aku harap kamu tidak menyalahkan Ying Xian. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yu Jing Shan sudah lama tidak berkultivasi. Jelas, dia tidak punya kebiasaan memperlakukan manusia seperti semut. Ketika dia mendengar kata-kata Yu Cheng, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dahulu kala, nyawa ayahmu diselamatkan oleh orang tua Ying Xian. Meskipun mereka tidak dapat menyelamatkan ibumu, tubuh ibu Ying Xian menjadi lemah. Hal ini menyebabkan dia terbaring di tempat tidur sejak Ying Xian lahir. Jika kau melakukan sesuatu pada Ying Xian sekarang, kau akan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Saya selalu mengajarkan Anda bahwa seseorang harus memiliki ketekunan. Kalau tidak, bagaimana jika Anda berhasil? Lagipula, akulah yang menyetujui masalah Ying Xian. Mendengar perkataan Yu Cheng, Mo Wu Ji menganggup pada dirinya sendiri. Yu Cheng memiliki karakter yang mulia. Oleh karena itu, banyak moral Yu Jing Feng yang diwarisi dari Yu Cheng. Alasan mengapa Yu Jing Xian tidak memintarkan rekannya untuk membunuh Mo Wu Ji juga karena pengaruh Yu Cheng. Kakek, ibuku, Yu Jing Feng tahu ada yang tidak beres. Jika ibunya sudah meninggal, dari mana dia berasal? Yu Cheng mengusap kepala Yu Jing Feng dan mendesah, Jing Feng, jika memungkinkan, kakek tentu ingin hidup damai bersamamu di desa abadi divergen. Beberapa hari ini, saya sudah bercerita kepada kakek bahwa terkadang pohon menginginkan kedamaian, tetapi angin tak kunjung berhenti. Kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan hanya karena Anda menginginkannya. Seringkali, itu tergantung pada cuaca di luar sana. Ai, saatnya memberitahumu. Setelah ibu Jing Shan meninggal dunia, ayah Jing Shan mengalami depresi. Akhirnya, ibumu datang ke desa abadi divergen. Saat dia tiba, dia sudah mengandungmu. Ayah Jing Shan menyelamatkannya. Setelah ibumu melahirkanmu, dia tinggal di sini dan tinggal bersama ayah Jing Shan. Menyelesaikan kalimatnya, Yu Cheng menatap Yu Jing Shan dan berkata, Jing Shan, kamu memang satu-satunya cucuku. Kamu tahu aku tidak bisa masuk ke laut. Setelah kamu pergi, Ying Shanlah yang masuk ke laut untuk memberi kita makan. Jing Feng juga pergi ke laut ketika dia berusia 11 tahun. Tanpa Ying Shan dan Jing Feng, tas tulang-tulang tuaku ini pasti sudah lama hilang. Kamu dan Ying Shan tidak pernah mengadakan upacara pernikahan. Ketika berita dari desa mengatakan bahwa kamu tidak ada, apakah salah bagiku untuk menikahkan Ying Shan dengan orang yang dapat dipercaya? Jing Shan, karena kamu sudah menjadi abadi, kamu memiliki masa depan yang cerah di hadapanmu. Seorang wanita tidak dapat memiliki dua suami. Karena Ying Shan telah menikah dengan dahuang olehku, aku akan membuat keputusan untukmu dan dia hari ini. Adapun masalah antara kamu dan dia, aku akan bertanggung jawab hari ini. Yu Jing Shan masih berbakti, setelah mendengar kata-kata kakeknya, dia menundukkan kepalanya. Dalam hatinya, kultivasi adalah hal yang paling penting. Segala hal lainnya adalah hal sekunder. Kali ini, dia kembali untuk membawa kakeknya dan Ying Shan pergi. Sedangkan Yu Jing Feng, dia tidak pernah berniat untuk membawanya pergi. Alasan mengapa dia ingin membawa Lian Ying Shan pergi adalah karena bahkan di sekte tersebut, dia tidak melihat kakak perempuan senior yang lebih cantik dari Lian Ying Shan. Jadi, meskipun Lian Ying Shan tidak memiliki akar spiritual, dia masih cukup puas dengannya. Selain itu, dia selalu bisa menemukan pendamping Dao yang lain di masa depan. Ketika Yu Jing Feng mendengar kata-kata ini, dia benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia bukan dari klan Yu. Dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Mau Wu Ji juga terdiam. Keluarga biasa ternyata memiliki begitu banyak hal yang rumit. Ini juga bagus. Kalau tidak, dia benar-benar harus mempertimbangkan apakah akan menerima Yu Jing Feng sebagai muridnya atau tidak. Alasan mengapa dia menerima Yu Jing Feng sebagai muridnya tidak ada hubungannya dengan bakat Yu Jing Feng, melainkan karena karakternya. Murid yang diinginkannya adalah seorang manusia biasa. Jika orang abadi dengan akar spiritual yang baik tidak dapat ditemukan, maka jumlah manusia biasa terlalu banyak. Jika dia tidak menerima Yu Jing Feng sebagai murid, dia akan mencari cara lain untuk membalas kebaikannya karena telah menyelamat hidupnya. Kakek, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Setelah beberapa saat, Yu Jing Feng akhirnya bertanya dengan tergagap. Yu Cheng mengangguk, Maaf, Jing Feng. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku juga bukan kakekmu. Tidak, kamu akan selalu menjadi kakekku, kata Yu Jing Feng segera. Di dalam hatinya, Yu Cheng adalah kakeknya. Tanpa Yu Cheng, dia tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Yu Jing Shan mengerutkan kening. Dia benar-benar ingin membunuh Mouji. Sedangkan bagi Yu Jing Feng, membunuhnya adalah hal yang kedua. Adapun Lian Ying Xi'an, dia pasti akan membawanya pergi. 680. Pada saat ini, Dewa Emas tiba-tiba menyampaikan pesan kepadanya, Jing Shan, mari kita bawa kakekmu dan kedua saudaranya pergi dulu. Pada malam hari, aku akan kembali diam-diam untuk menghabisi semut bernama Dahuang ini. Mengenai saudaramu yang bajingan itu, aku bisa menghadapinya kapan saja. Seorang Dewa Emas tingkat dasar berani menyampaikan pesan di depan seorang ahli seperti Mouji. Itu sama saja dengan mencari kematian. Kalau saja Yu Cheng tidak punya seorang pun yang bisa diandalkan, Mouji benar-benar ingin membunuh kedua orang ini di depannya. Kakek, aku di sini untuk membawa kalian berdua. Tinggalkan tempat ini bersamaku. Jangan khawatir, aku sekarang adalah murid inti dari Sekte Abadi yang hebat. Apapun yang kau inginkan, aku bisa membantumu. Ying Xi'an, lupakan saja masa lalu. Ikutlah denganku ke Sekte Abadi. Aku tidak akan membiarkanmu menderita di masa depan. Dan Jing Feng, aku terlalu impulsif tadi. Jangan dimasukkan ke hati. Tidak peduli apapun, semua orang punya nama keluarga, Yu. Yu Jing Xi'an segera mengambil keputusan setelah mendengar kata-kata temannya. Yu Jing Feng tidak peduli dengan kata-kata Yu Jing Xi'an. Dia tidak banyak berinteraksi dengan kakak laki-lakinya ini. Ketika dia baru belajar berjalan, Yu Jing Xi'an sudah meninggalkan desa Abadi yang berbeda. Kalau saja Yu Jing Xi'an Jika Yu Jing Xi'an bukan saudara kandungnya, dia tidak akan memiliki pikiran lain karena kakeknya, Yu Cheng. Dia tidak akan terlalu memikirkan nama keluarganya. Sekarang Yu Jing Xi'an memanggilnya Bajingan dan mengatakan bahwa ia bermarga, Yu, ia tidak bisa mengabaikannya. Yu Jing Feng berjalan di depan Yu Cheng dan berlutut. Kakek, tanpamu, Jing Feng pasti sudah lama meninggal. Sekarang kakeknya sudah punya rumah, Jing Feng merasa bahagia dari lubuk hatinya. Aku tidak akan pergi dengan kakek. Aku ingin pergi dengan kakak Da Huang. Cucu saya tidak berbakti dan tidak memiliki wajah untuk menyandang nama keluarga, Yu. Kakek, tolong beritahu saya apa nama keluarga ibu saya. Yu Cheng menghela nafas. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka tinggal di desa abadi yang berbeda dengan Yu Jing Feng daripada pergi ke sekte abadi untuk menikmati hidup. Dia sangat jelas bahwa jika dia tidak pergi bersama cucu kandungnya dan malah tinggal bersama Jing Feng, wajah cucunya akan hilang sepenuhnya. Mungkin itu benar-benar akan merugikan Jing Feng dan Ying Xi'an. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh rambut Yu Jing Feng, lalu berkata dengan suara gemetar, Nama Jing Feng juga diberikan oleh ibumu. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Fu Jing Feng. Anggap saja kakek yang membuat keputusan untukmu. Baik, kakek, mulai sekarang cucumu akan dipanggil Fu Jing Feng. Setelah mengganti namanya menjadi Fu Jing Feng, Yu Jing Feng berlutut dan bersujud beberapa kali sebelum berdiri. Mulai sekarang, Yu Jing Shan tidak lagi memiliki hak untuk memanggilnya bajingan. Yu Jing Shan tidak peduli apakah Fu Jing Feng akan mengikutinya ke Immortal Union. Dia hanya berharap kakeknya dan Ying Xi'an akan mengikutinya. Melihat Yu Jing Shan sedang menatapnya, Lian Ying Xi'an berjalan di depan Yu Cheng dan membungkuk, kakek, Ying Xi'an akan pergi bersama kakak Dahuang mulai hari ini dan seterusnya. Kakek, tolong jaga dirimu baik-baik. Mendengar Fu Jing Feng memanggil gurunya, saudara Dahuang, Lian Ying Xi'an menelan kata, guru, dan mengikutinya. Ying Xi'an, apakah kamu tidak akan pergi ke Sekte Abadi bersamaku? Jika kamu mengikuti seorang kultifator nakal, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman di masa depan. Ketika dia mendengar bahwa Lian Ying Xi'an tidak ingin pergi bersamanya, Yu Jing Xi'an terkejut sekaligus cemas. Lian Ying Xi'an mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Bahkan jika mau uji tidak muncul, bahkan jika Yu Jing Xi'an tidak memanggilnya pelacur, dia tidak akan pergi bersama Yu Jing Xi'an. Dia sudah membalas kebaikan kakek Yu Cheng. Setelah orang tua Yu Jing Xi'an meninggal dan Yu Jing Xi'an meninggalkan rumah, Lian Ying Xi'an harus mengurus Yu Cheng dan Fu Jing Feng. Dia tidak menyebutkan betapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang telah dialaminya, dan dia juga tidak ingin menyebutkannya. Fu Jing Feng baru kembali ke desa Guangya setelah bisa melaut. Meski begitu, dia sering membawa beberapa hadiah untuk kakeknya dan Jing Feng. Ketika dia setuju untuk menikah dengan klan Yu, itu bukan karena dia jatuh cinta pada Yu Jing Xi'an, tetapi murni karena dia ingin membalas budi kakek Yu Cheng karena telah menyelamatkan hidupnya. Sekarang setelah dia melunasi utangnya dan mengetahui bahwa orang tua Yu Jing Xi'an lah yang berutang pada orang tuanya. Ibunya bahkan kehilangan nyawanya karena ini. Bagaimana dia bisa pergi bersama Yu Jing Xi'an? Jing Xi'an? Jika Ying Xi'an tidak mau pergi, biarkan saja dia. Master Abadi Dahuang, Ying Xi'an dan Jing Feng sudah seperti cucuku sendiri. Tolong jaga mereka. Yu Cheng berjalan di depan Mo Wu Ji dan membungkuk. Kakek, aku sekarang adalah murid inti dari sekte abadi. Kau tidak perlu melakukan ini. Yu Jing Xi'an sudah sangat marah karena Lian Ying Xi'an tidak mau pergi bersamanya. Sekarang kakeknya tunduk pada seorang kultifator nakal kecil, dia tidak sabar untuk membunuh Mo Wu Ji. Mo Wu Ji tidak peduli dengan Yu Jing Xi'an. Dia hanya berkata kepada Yu Cheng, jangan khawatir. Meskipun akan berbahaya bagi Jing Xi'an dan Ying Xi'an untuk mengikut tiku, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun dia tidak suka cara bicara cucunya, Yu Cheng tahu bahwa cucunya sekarang adalah seorang yang abadi. Dia tidak bisa begitu saja menceramahinya. Dia hanya bisa berkata, Jing Xi'an, kalau begitu, ayo kita pergi. Dewa emas itu menatap Mo Wu Ji dengan mengejek. Dia kemudian melambaikan tangannya, mari kita kembali ke sekte abadi dulu. Awan lembut bergulung. Awan itu langsung menyelimuti Yu Cheng dan Yu Jing Xi'an. Dalam sekejap, awan itu membubung ke langit dan menghilang tanpa jejak. Melihat Fu Jing Feng masih memandang dengan penuh rasa iri ke arah awan yang menghilang, Lian Ying Xi'an tiba-tiba berkata, Jing Feng, berhentilah melihat. Tidak ada yang perlu diirikan. Setiap orang memiliki kehidupannya sendiri. Fu Jing Feng buru-buru berkata, tentu saja, dengan kemampuan guru. Tampaknya menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, Fu Jing Feng dengan canggung menggaruk kepalanya. Mo Wu Ji tersenyum tipis, di masa depan, Ying Xi'an juga akan menjadi muridku. Meskipun Jing Feng memasuki sekte beberapa hari lebih awal, Ying Xi'an sedikit lebih tua. Jing Feng akan memanggil Ying Xi'an dengan sebutan kakak perempuan. Ah, Fu Jing Feng menatap Mo Wu Ji dengan kaget. Kemudian, dia menatap Lian Ying Xi'an. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan, apakah Anda tidak akan menikahi suster Ying Xi'an? Menurut pendapatnya, jika gurunya menerima suster Ying Xi'an sebagai muridnya, maka dia tidak akan bisa menikahinya. Lian Ying Xi'an juga memikirkan poin penting itu. Dia juga menatap Mo Wu Ji dengan tatapan kosong. Jika Mo Wu Ji ingin menikahinya, apakah dia akan tetap menjadi muridnya? Mo Wu Ji menepuk kepala Fu Jing Feng, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Aku sudah punya istri. Ying Xi'an akan menjadi kakak perempuan seniormu di masa depan. Biarkan aku katakan kepadamu, jika kamu tidak bekerja keras dalam kultifasimu, kakak magang seniormu akan segera melampauimu. Guru, jangan khawatir. Saya pasti akan bekerja keras dalam kultifasi saya. Saya pasti tidak akan tertinggal jauh dari kakak magang senior. Fu Jing Feng menepuk dadanya dan berjanji dengan keras. Ketika Lian Ying Xi'an mendengar bahwa Dahuang tidak akan menikahinya, matanya berkilat dengan emosi yang tak terlukiskan. Dia tidak tahu apakah harus merasa lega atau kecewa. Namun, dia segera merasa lega. Memikirkan bagaimana Dahuang tidak meminta apapun darinya, tetapi tetap memperlakukannya seperti keluarga, dia merasa lebih bahagia. Mo Wu Ji sangat jelas Fu Jing Feng berusaha berkultifasi, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya. Selama dia dapat menemukan cara untuk membantu Lian Ying Xi'an melepaskan kultifasinya, maka akan sangat sulit bagi Yu Jing Feng untuk mengejar Lian Ying Xi'an. Lian Ying Xi'an awalnya ingin bertanya kepada Mo Wu Ji bagaimana Jing Feng bisa berkultifasi tanpa akar spiritual. Namun, saat kata-kata itu sampai di mulutnya, dia menelannya kembali. Karena tuannya seorang abadi, maka dia pasti punya cara. Yang tidak diketahuinya adalah jika seseorang ingin berkultifasi tanpa akar spiritual, bahkan seorang kaisar abadi tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini. Guru, apakah kita akan tinggal di sini dan berkultifasi? Setelah kakeknya pergi, hal terpenting bagi Fu Jing Feng adalah berkultifasi. Mo Wu Ji mengangkat tangannya dan membentuk beberapa segel. Kali ini, dia tidak hanya membentuk beberapa segel kedap suara, tetapi juga beberapa segel pertahanan. Segel pertahanan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang dewa agung tidak akan mampu membukanya dalam waktu singkat, apalagi seekor semut dewa emas. Setelah membentuk segel, Mo Wu Ji memberi isyarat kepada Fu Jing Feng dan Lian Ying Xi'an untuk duduk. Lian Ying Xi'an dan Fu Jing Feng juga merasa bahwa sikap guru mereka agak serius. Mereka buru-buru duduk dan mendengarkan Mo Wu Ji. Mo Wu Ji berkata dengan sungguh-sungguh, Ying Xi'an, Jing Feng, sekarang kalian berdua adalah muridku, aku masih harus menjelaskan situasiku. Apakah kau ingin mengikutiku atau tidak, itu terserah kalian berdua untuk memutuskan. Tuan, apapun yang terjadi, aku akan mengikutimu. Sebelum Mo Wu Ji sempat menjelaskan situasinya, Fu Jing Feng berkata dengan suara keras. Lian Ying Xi'an pun buru-buru berkata, saya akan mengikuti guru. Mo Wu Ji melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka berdua diam. Ia melanjutkan, nama asliku adalah Mo Wu Ji. Belum lama sejak aku naik ke dunia abadi, dan baru beberapa dekade sejak aku memasuki dunia kultivasi. Oleh karena itu, aku tidak jauh lebih tua dari kalian berdua. Mendengar perkataan Mo Wu Ji, Lian Ying Xi'an dan Fu Jing Feng ternganga. Mereka menatap Mo Wu Ji dengan tidak percaya. Divergen Immortal Village adalah desa manusia fana, tetapi mereka tidak asing dengan makhluk abadi. Lagi pula, ada banyak buku yang memperkenalkan makhluk abadi di Extreme Glade City, dan mereka sering bisa bertemu makhluk abadi di Extreme Glade City. Bagi seorang yang abadi, selama mereka memiliki tingkat kultivasi tertentu, usia mereka setidaknya akan mencapai beberapa ribu tahun. Ketika Mo Wu Ji mengatakan bahwa dia hanya sedikit lebih tua dari mereka, mereka berdua jelas terkejut. Seketika, Lian Ying Xi'an dan Fu Jing Feng mengerti bahwa kultivasi guru mereka sangat, sangat rendah. Namun, mereka berdua tidak mempermasalahkannya. Tingkat kultivasi Mo Wu Ji tidak akan memengaruhi perasaan mereka terhadap Mo Wu Ji. Kalau begitu, guru, apakah tingkat kultivasi Anda? Fu Jing Feng bertanya tanpa ragu. Lian Ying Xi'an tidak dapat menghentikannya meskipun dia ingin. Mo Wu Ji tidak menyembunyikan apapun. Dia menganggup dan berkata, ya, tingkat kultivasiku memang sangat rendah. Saat itu, aku mudah terluka oleh seseorang. Aku harus bergantung pada seorang teman untuk melarikan diri ke Laut Glade Extreme, dan diselamatkan oleh Jing Feng. Temanku itu meninggal karena dia menyelamatkanku. Di hati Mo Wu Ji, Da Huang adalah sahabatnya. Mo Wu Ji selalu memikirkan hilangnya Da Huang. Sambil mendesah, Mo Wu Ji berkata lagi, Daoku adalah Dao Fana. Ini karena aku seorang Fana. Oleh karena itu, setelah berkultivasi bersamaku, baik Ying Xi'an maupun Jing Feng tidak boleh mengungkapkan bahwa kami berasal dari Dao Fana. Dalam keadaan normal, selama kami tidak menindasmu, jangan bertindak apapun. Ya, Lian Ying Xi'an dan Fu Jing Feng menjawab serempak. Mo Wu Ji melanjutkan, Daoku diciptakan oleh diriku sendiri, jadi aku dapat dianggap sebagai pendiri. Oleh karena itu, aku tidak memiliki guru, dan kalian berdua tidak memiliki referensi. Kalau begitu, guru, bukankah kakak senior Ying Xi'an dan aku adalah murid generasi pertama? Fu Jing Feng bertanya dengan gembira. Seperti Lian Ying Xi'an, dia tidak memiliki konsep tentang betapa sulitnya menciptakan Dao. Terima kasih telah menonton!